Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 21 Bugel Kaliki kemudian menjadi benar-benar marah. Agaknya ia benar-benar tidak biasa memergunakan senjata. Sehingga ketika anak panah menyambar-nyambar semakin banyak, ia menjadi agak bingung. Dengan demikian, aku menduga bahwa orang itu sama sekali tidak kebal dari senjata. Tiba-tiba terjadilah suatu yang tidak kami duga-duga. Bugel Kaliki melepas kain panjangnya. Sesaat kemudian kain itu pun telah berputar dan menyambar setiap anak panah yang diarahkan kepadanya. Gila, gerutulungan, namun anak buahnya menyerang terus. Bugel Kaliki berloncat seperti kijang, dan sekali-kali ia menyambar orang-orang terdekat. Namun demikian ia menyerang, sehingga ia terpaksa untuk menangkisnya. Demikianlah pertempuran yang aneh itu berlangsung. Meskipun demikian, hantu yang bongkok itu berhasil pula mendapatkan beberapa orang korban. Sungguh suatu kejadian di luar kemampuan untuk mengatakan, apakah yang sudah dilakukannya. Namun ulungan dengan anak buahnya berjuang dengan gigihnya. Hanya karena jumlah mereka yang sangat banyaklah maka Bugel Kaliki tidak dapat membunuh mereka. Apakah yang dikatakan oleh Kia Geng Sore di Payana ternyata benar. Bugel Kaliki itu benar-benar tidak berkurang tenaganya. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, orang itu masih saja segar seperti semula. Untunglah bahwa ulungan telah mengatur anak buahnya, sehingga mereka tidak menumpahkan seluruh tenaga mereka. Berganti-ganti mereka menempatkan diri mereka di garis pertama, sehingga dengan demikian mereka telah menghemat tenaga mereka. Gupita pun ternyata adalah seorang pemimpin yang baik. Ia dapat menguasai laskarnya sebaik-baiknya. Meskipun orang-orang dari golongan hitam itu menyerbu dengan tak teratur, namun mereka tetap melawan dalam gelar yang baik. Pada dasarnya setiap orang dari golongan hitam itu mempunyai kelebihan dari setiap orang di dalam laskar Gupita, Namun karena kerja sama mereka lebih rapi serta jumlah mereka lebih banyak, maka mereka pun dapat memberikan perlawanan yang cukup. Sedang di tempat lain, aku lihat Ki Ageng Sora dipayana terikat dalam pertempuran melawan Agapasa. Mereka berdua ternyata memiliki banyak kelebihan daripada manusia biasa seperti aku ini. Melihat Kera Ki Ageng bertempur, aku menjadi bangga hati. Seolah-olah terbayang kembali masa kanak-kanakku. Masa daerah perdikan pangerantunan mengalami masa-masa yang cemerlang. Tak seorang pun yang mengganggu perkelahian kedua orang itu. Baik laskar dari golongan hitam maupun laskar pamingit. Seolah-olah mereka dibiarkan berbuat sesuka hati mereka. Tetapi aku tak sempat menyaksikan lebih lama. Sebab di hadapanku menyambar-nyambar dengan dasyatnya si bongkok dari gunung cerme. Aku tidak mau menjadi korban begitu saja. Karena itu, aku pun berusaha untuk melindungi diriku sebaik-baiknya. Bahkan ternyata orang-orang pamingit itu pun tidak membiarkan aku terbunuh tanpa pembelaan. Setiap bugel kaliki mencoba menyambar aku, orang-orang pamingit itu pun selalu melindungi aku dengan panah-panahnya, atau dengan pedang-pedangnya. Demikian pertempuran itu berlangsung sehari penuh. Tak dapat dikatakan siapa yang memperoleh kemenangan, selain korban jatuh satu demi satu dari kedua belah pihak. Pertempuran itu pun masih belum berkisar dari medan yang sama. Meskipun kedua belah pihak berusaha keras untuk mendesak lawan-lawan mereka. Orang-orang hitam yang marah itu mencoba mengusir orang-orang pamingit dari kepandak, sedang orang-orang pamingit berusaha untuk mendesak orang-orang hitam itu masuk ke dalam kota, atau meninggalkan pamingit sama sekali. Namun mereka masing-masing terpaksa mengakui kegigihan lawan. Sehingga ketika matahari telah tenggelam di balik ujung-ujung perbukitan di sebelah barat, terasa betapa letih menyusup ke dalam tubuh. Karena itu, ketika terdengar tanda-tanda untuk menghentikan pertempuran, kedua belah pihak yang telah tenggelam dalam kepayahan yang sangat, segera menarik diri mereka masing-masing. Orang dari golongan hitam, yang biasanya tidak mengenal waktu untuk bertempur, saat itu pun agaknya benar-benar telah kehabisan tenaganya. Mereka pun segera menarik pasukan mereka, dan mengundurkan diri dari garis pertempuran. Hanya wulunganlah yang agak sulit melepaskan diri dari serangan-serangan bugel kaliki. Meskipun malam menjadi semakin gelap. Untunglah bahwa orang tua itu pun akhirnya merasa perlu untuk menghentikan pertempuran, sebab di dalam gelap malam, panah-panah orang pamingit itu menjadi semakin tidak jelas, dan dengan demikian bugel kaliki merasa bahwa bahayanya menjadi semakin besar. Ki ageng soradipayana pun menghentikan pertempuran pula. Aku tidak tahu bagaimana mereka berjanji, sehingga mereka masing-masing meninggalkan medan itu pula. Demikianlah pertempuran di hari pertama itu berakhir. Dan berakhir pula cerita raku. Malam itu aku mohon ijen untuk meninggalkan pamingit. Sebab aku telah berjanji dengan kakang penjawi. Ki ageng soradipayana pun tidak menahan. Namun demikian ki ageng berpesan, Jaladri. Sampaikan apa yang kau lihat kepada cucuku. Katakan bahwa hari ini, berapa puluh orang dari pamingit telah jatuh menjadi korban di kepandak dan mungkin juga di sumber panas. Aku mengharap, sebentar lagi lembu soradipayana akan mengirimkan orangnya kemari, mengabarkan apa yang telah terjadi. Tetapi yang pasti, bahwa besok akan jatuh pula korban-korban baru. Aku tidak tahu berapa hari pertempuran akan berlangsung. Dan aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari pamingit. Salam ku buat cucuku, buat angger mahasajenar serta sahabat-sahabatnya, serta buat wanamerta yang setia. Kalau laskar pamingit tidak mampu lagi bertahan di kepandak, kami akan mundur ke pangerantunan. Sedang laskar lembu soradipayana harus bergabung pula ke sana, suara ki ageng soradipayana kemudian menurun, entahlah. Apakah aku masih akan dapat bertemu dengan cucuku itu, Jaladri mengakhiri ceritanya. Dari wajahnya terbayang perasaannya yang muram. Agaknya pesan ki ageng soradipayana itu sangat berkesan di hatinya. Suasana di pendapat itu menjadi sepi hening. Masing-masing duduk dengan tenangnya. Ada sesuatu yang tersangkut di dalam dada mereka. Sehingga akhirnya suasana sepi itu dipecahkan oleh suara aria salaka mengejutkan. Apa yang kau lihat di sumber panas, kakang penjawi? Penjawi terkejut. Ia mengangkat wajahnya memandang aria salaka. Kemudian dia perhatikannya satu demi satu setiap wajah dari mereka yang duduk di pendapat itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia pun menjawab, Aku tidak mengalami pertempuran seperti Adi Jaladri. Namun aku dapat menyaksikan sebagian darinya, sedang sebagian aku dengar dari orang banyu biru yang telah aku hubungi sebelumnya. Di sumber panas, Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti pun mempunyai pekerjaan yang berat. Sebab di antara orang-orang hitam yang harus dilawannya terdapat Simarwodra, Pasing Singan dan Sura Serunggi. Ketiga-tiganya berkumpul potong aria. Ya, ditambah dengan lawa ijo dan jaka soka, sambung penjawi. Gila, desis wana merta. Ya, penjawi meneruskan, karena itulah maka mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Untunglah bahwa orang asing yang diceritakan oleh Adi Jaladri, benar-benar datang ke sumber panas. Dari jauh aku tidak dapat melihat bagaimanakah bentuk tubuh serta wajahnya. Namun dari sekian banyak orang, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa orang itu memiliki kesaktian yang tak ada bandingnya. Ia dapat melawan salah seorang dari tokoh hitam itu seorang diri, sedangki ageng lembu sora dan sawung sariti, masing-masing memerlukan beberapa puluh orang untuk membantunya. Apalagi kelompok-kelompok lain. Mereka harus berjuang mati-matian melawan lawa ijo dan jaka soka. Ketika penjawi berhenti berceritera, kembali pendapat itu menjadi sepi. Sehingga tarikan nafas mereka yang lebih cepat dari biasa, menjadi semakin terang. Sesaat kemudian penjawi meneruskan, korban berjatuhan. Namun laskar pamingit jauh lebih banyak dari laskar golongan hitam itu, sehingga pekerjaan orang dari golongan hitam itu pun tidak ringan. Meskipun demikian, tampaklah setapak demi setapak mereka mendesak maju. Ki ageng lembu sora terpaksa menarik diri, dan memergunakan segenap tenaga cadangan yang ada. Sehingga dengan demikian korbannya pun menjadi semakin banyak. Meskipun beberapa puluh orang dari golongan hitam itu jatuh pula, namun keadaan laskar ki ageng lembu sora tak menyenangkan. Kekuatan ki ageng lembu sora telah dikerahkan ketika matahari telah berada sejengkal di atas punggung bumi. Namun karena tekanan yang dasyat, maka laskar itu pun terpaksa menarik diri. Untunglah bahwa senja turun. Sehingga ketika laskar pamingit telah mempergunakan kekuatan terakhirnya, jatuhlah malam dengan cepatnya. Sungguh suatu pertolongan yang tiada taranya. Ketika itu, laskar pamingit telah terpaksa meninggalkan sumber panas dan mundur beberapa tonggak kepedukuhan di belakangnya. Aku sekali lagi mencoba mencari orang-orang banyu biru yang berjanji akan memberi aku beberapa keterangan. Dari orang itulah aku mendengar bahwa orang asing yang tak ku kenal itu mencoba memberi beberapa petunjuk kepada lembu sora. Ia mengharap setidak-tidaknya besok pagi, laskar lembu sora dapat bertahan di tempatnya. Tetapi aku tidak sempat melihat pertempuran hari ini. Mudah-mudahan orang asing itu dapat memberi sekedar nafas kepada laskar pamingit. Penjawi berhenti bercerita. Sekali lagi ia memandang wajah Arya Salaka. Dilihatnya keringat mengalir dari keningnya. Matanya tajam menatap lantai di hadapannya. Pendapak itu kembali digenggam oleh kesepian. Cerita penjawi dan Jaladri menumbuhkan perasaan yang aneh. Tidak saja pada Arya Salaka, tetapi juga setiap hati para pemimpin laskar banyu biru. Berkali-kali ternih yang di telinga mereka, korban berjatuhan. Korban berjatuhan. Dan korban pada laskar pamingit itu masih akan bertambah-tambah. Dalam kediaman itu terdengar mahasajenar bertanya, Penjawi atau Jaladri, tahukah engkau bagaimana bentuk tubuh orang yang tak kau kenal itu? Penjawi menggeleng, tetapi Jaladri menjawab, Sungguh tak tersangka bahwa orang itu mempunyai kesaktian yang mengagumkan. Tubuhnya tidak lebih gagah dari seorang perempuan. Suaranya pun kecil, nyaring seperti suara perempuan. Titis Anganten, potong mahasajenar cepat-cepat. Orang sakti dari Banyuwangi. Titis Anganten ulang ke Boka Nigara dan Arya Salaka hampir berbareng. Ya, jawab mahasajenar. Aku pernah ditolongnya pula dari terkaman si Marodera tua. Aku pernah mendengar namanya, Gumam Keboka Nigara, ayah pernah menyebut-nyebutnya. Ia datang tepat pada waktunya, sahut mahasajenar. Lalu suasana menjadi sepi kembali. Masing-masing hanyut dalam angan-angan mereka sendiri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara Arya Salaka, Nah, kalian telah mendengar apa yang telah terjadi di Pamingit. Tak seorang pun yang menyaut. Mereka masih tetap dalam kediaman yang beku. Ketika tak seorang pun yang bersuara, bertanyalah mahasajenar, apakah yang akan kau lakukan Arya? Arya tidak segera menjawab. Ia memandang berkeliling, seolah-olah ia minta pertimbangan dari mereka. Meskipun demikian, otaknya yang cerdas segera menangkap maksud pertanyaan gurunya. Di dalam dadanya selalu berdentang pesan eyangnya kepada Jaladri, Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil mengusir orang-orang golongan hitam itu dari Pamingit, dan seterusnya. Entahlah, apakah aku masih dapat bertemu dengan cucuku itu? Maka kemudian ia pun berkata lantang, Nah, apa kata kalian? Bukankah dalam keadaan yang sulit itu, kita dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya? Hari ini kita akan dapat menghancurkan Laskar Pamingit itu. Dengan demikian Banyu Biru akan menjadi milik kita. Bahkan Pamingit pun kemudian akan kita duduki setelah kita berhasil menumpas Laskar dari golongan hitam. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba terkejut mendengar kata-kata Arya Salaka. Meskipun mereka datang ke perbatasan untuk maksud itu, namun tiba-tiba terasa sesuatu keganjilan di dalam dada mereka. Kenapa kalian diam? Tanya Arya Salaka. Kesempatan ini tak akan berulang. Para pemimpin Banyu Biru itu masih diam. Mereka tidak tahu perasaan apa yang bergolak di dalam dada mereka sendiri. Hanya Mahsa Jenari yang kemudian menjadi gelisah. Namun ia masih berdiam diri pula. Ia sedang merabah-rabah maksud pertanyaan muridnya itu, dengan suatu kepercayaan yang penuh, bahwa muridnya adalah seorang yang berhati jantan, namun berotak cemerlang. Karena itu ia masih menanti maksud Arya Salaka. Memang Arya Salaka benar-benar seorang pemuda yang cakep. Ia dapat melihat keadaan dengan cermat. Dalam saat yang pendek, ia dapat merasa bahwa hatinya bergolak ketika ia mendengar cerita Panjawi dan Jaladri. Demikian pula agaknya perasaan yang bergetar di dalam dada setiap pemimpin Laskar Banyu Biru itu. Bagaimanapun mereka membenci dan bahkan mereka telah berjanji untuk berjuang mati-matian mengusir orang-orang pamingit dari Banyu Biru, serta kalau perlu mereka akan saling membunuh untuk mempertahankan kesetiaan mereka. Namun demikian, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang pamingit mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam, timbulah perasaan yang lain di dalam diri mereka. Sebab apapun yang terjadi di antara mereka, permusuhan yang bagaimanapun tajamnya, namun orang Banyu Biru dan pamingit adalah orang-orang dari cabang aliran darah yang sama. Mereka semula adalah orang-orang dari daerah perdikan pangerantunan. Ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka telah bersama-sama bekerja untuk tanah ini. Banyu Biru dan pamingit Bagi orang Banyu Biru, orang-orang pamingit adalah orang-orang yang masih bersangkut paut dengan darah keturunan mereka. Di pamingit tinggallah kemenakan-kemenakan mereka, atau sepupu mereka atau paman mereka. Demikian pula sebaliknya. Sehingga dengan demikian, apakah mereka akan merelakan darah mereka yang mengalir di dalam tubuh saudara-saudara mereka itu memercik dari luka-luka mereka, karena pokal orang-orang golongan hitam? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah, maka mereka masih tetap berdiam diri. Agaknya Arya Salaka telah mengamati keadaan dengan tepatnya. Sekali lagi ia memandang gurunya. Demikian Maha Sajenar memandang langsung mata muridnya, tahulah ia apa yang tersirat di hatinya. Karena itu ia pun menjadi terharu. Tetapi ia tidak berkata apapun, selain beberapa kali mengangguk-anggukan kepalanya. Yang terdengar kemudian adalah suara Arya Salaka. Paman-paman sekalian, pemimpin Laskar Banyu Biru yang setia. Agaknya aku tahu apa yang tersimpan di dalam dada kalian. Ketika aku ajukan beberapa pertanyaan kepada kalian, tetap berdiam diri, sebab kalian tidak menyakini apa yang bergolak di dalam dada kalian. Karena itu, cobalah, biar aku menebatnya. Bukankah kalian merasa bahwa kalian tidak rela mendengar cerita bahwa saudara-saudara kalian terpaksa mengalami tekanan yang berat dari golongan hitam? Bukankah kalian tidak rela bahwa orang-orang hitam itu akan menguasai pamingit? Gumpalan dari tanah perdikan pangerantunan yang perkasa? Tanah perdikan yang dengan susah payah dibangun oleh yang sore dipayana beserta kakek-kakek serta ayah bunda kalian? Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu masih agak bingung. Mereka belum tahu benar arah pembicaraan Arya Salaka. Akhirnya Arya Salaka berkata dengan terangnya, seperti terangnya matahari di siang yang panas itu. Nah, paman-paman sekalian. Yakinlah bahwa aku sependapat dengan kalian. Dengan pertanyaan-pertanyaanku yang pertama, sebenarnya aku hanya ingin mendapatkan keyakinan akan hati nurani kalian. Apakah kalian masih marah dan mendendam kepada saudara-saudara kita dari pamingit itu? Tetapi ternyata kalian telah menempuh pergolakan perasaan yang memendung perasaan dendam itu. Memang kita seharusnya tidak mendendamnya, meskipun seandainya saudara-saudara kita dari pamingit itu masih tetap berada di pendapat ini. Kita datang untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk melepaskan dendam kita. Para pemimpin Laskar Banyu Biru itu tiba-tiba menegakkan kepala mereka. Untuk beberapa saat mereka saling berpandangan. Kalau demikian, Arya meneruskan paman-paman yang perkasa, tinggalkan pendapat ini segera. Kembalilah ke dalam pasukan kalian, dan siapkanlah mereka. Kita bawa separoh dari seluruh Laskar Banyu Biru ke pamingit. Kita tempatkan diri di bawah pimpinan yang sore dipayana untuk menumpas golongan hitam itu. Apakah kalian sependapat? Pasti teriak mereka serentak. Kami sependapat. Dan kami segera akan melaksanakannya. Bagus, potong Arya Salaka. Kita akan berangkat segera setelah separoh dari Laskar kita berkumpul di alun-alun. Arya tidak perlu mengulangi perintahnya kembali. Para pemimpin itu segera berdiri, dan berloncatan ke halaman. Segera mereka berada di atas punggung kuda masing-masing, untuk kemudian melesat seperti angin. Mereka ternyata masih menyala rasa kesetia kawanan yang mendalam. Mereka ternyata lebih mendendam kepada golongan hitam, daripada kepada orang-orang pamingit. Dan sekarang perasaan itu diungkatnya kembali. Sepeninggal mereka, di pendapat itu masih duduk selain Arya Salaka, Mahasajenar, Kebukanigara, Rarawilis, Endang Widuri, Mantingan, Wirasaba, Wanamerta, Bantaran, Penjawi, Jaladri dan Sendang Parapat. Kemudian kepada Mahasajenar, Arya Salaka berkata, adakah kita yang berada di pendapat ini akan berangkat semuanya? Jangan Arya, jawab Mahasajenar. Kita harus berhati-hati. Bukankah tersebar berita bahwa Nagasasra dan Sabuk Inten masih berada di Banyu Biru? Kita dapat menduga bahwa kabar itu sengaja disiarkan untuk menimbulkan keributan, namun kita dapat menduga lain. Mungkin mereka benar-benar masih berpendapat bahwa keris-keris itu berada di Banyu Biru. Karena itu biayarlah Tiaiwana Merta dan Sendang Parapat yang belum sembuh benar, tinggal di sini, didampingi oleh Kakang Mantingan dan Wirasaba. Selain itu biayarlah Wilis tinggal di sini pula. Dan bagaimanakah sebaiknya dengan Endang Widuri? Tanya Mahasajenar kepada Kebukanigara. Aku ikut dengan Paman Mahasajenar. Endang Widuri menyahut sebelum ayahnya menjawab. Jangan Widuri, potong ayahnya, kali ini jangan. Kita menghadapi lawan yang tak terduga kekuatannya. Aku telah dapat menduganya, jawab Widuri. Laskar yang sore di Payana hanya terpaut sedikit dari kekuatan Bugel Kaliki di hari pertama. Di hari kedua, kekuatan itu akan lebih banyak mengalami kegoncangan. Katakan bahwa Laskar Pamingit mengalami kekalahan dua kali lipat dari hari pertama. Tetapi kekuatan yang sore di Payana masih lebih dari tiga perempat dari kekuatan lawan. Nah kalau demikian, mereka malam nanti pasti sudah mundur ke pangrantunan. Dengan tambahan Laskar Kakang Arya Salaka yang segar, kekuatan akan berimbang kembali. Lebih-lebih tokoh-tokohnya akan mampu lagi berbuat senaknya. Dan apakah gunanya ayah ikut serta kalau ayah tidak mampu mengalahkan orang yang bernama Nagapasa, atau Simarodra atau Surasarunggi? Jangan sesorah panjang-panjang, Widuri, potong ayahnya. Sedang orang-orang yang mendengarkan terpaksa tersenyum-senyum. Namun di dalam hati mereka, terasa betapa mereka mengagumi gadis itu. Agaknya ia benar-benar dapat membuat kegambaran dari Medan di Pamingit dengan perhitungan yang baik. Kemudian terdengarlah keboka negara meneruskan, Meskipun agaknya kau benar, namun kita harus berhati-hati. Mereka akan berbuat jauh lebih dasyat daripada yang kau duga, sebab orang-orang dari golongan hitam itu membenarkan segala care untuk mencapai tujuan. Bahkan care-care yang kadang-kadang melanggar hukum-hukum peri kemanusiaan. Meski akan menakut-nakuti kau dengan care-care yang tak wajar. Aku tidak takut, jawab Widuri. Keboka negara menggelengkan kepalanya, katanya, hanya prajurit yang baik yang dapat bertempur melawan golongan hitam. Aku prajurit yang baik, jawab Widuri. Prajurit yang baik akan selalu patuh kepada perintah. Nah dengarlah perintah pemimpin pasukan, Arya Salaka, sahut ayahnya. Endang Widuri mengerutkan keningnya. Beberapa orang terpaksa tertawa mendengarkan perdebatan itu. Dengan wajah cemberut gadis itu memandang Arya Salaka. Arya Salaka sendiri menjadi bingung. Ia tahu maksud keboka negara akan tetapi di dalam hati kecilnya ingin mengajak gadis itu serta. Entahlah, apa sebabnya. Tetapi diingatnya bahwa bahaya akan datang setiap waktu, maka ia pun berpendapat, bahwa sebaiknya endang Widuri tidak ikut serta. Apalagi rara wilis pun tidak. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar endang Widuri berkata, Baiklah, baiklah. Aku sudah tahu jawaban kakang Arya Salaka, ia pasti akan berpihak kepada ayah. Arya Salaka tersenyum. Kemudian terdengar Widuri meneruskan, Biarlah aku tinggal bersama Bibi Wilis dan Eyang Wanamerta. Bukankah begitu Bibi? Tentu, jawab Wilis kau menemani aku di sini. Dan biarlah Paman Mantingan nanti bercerita tentang Baratayuda, rara Wilis meneruskan, dan Paman Wirasaba akan meniup seruling hingga beringin kurung itu nanti menari-nari. Bukan begitu Paman. Mudah-mudahan, sahut Wirasaba sambil tertawa. Tetapi itu tidak penting, Widuri meneruskan, Sebenarnya Paman Mahasajenar yang paling berkeberatan aku ikut serta. Kenapa aku sahut Mahasajenar? Bukankah Paman menghendaki aku tinggal, menunggu Bibi Wilis, supaya Bibi Wilis tidak hilang? Paman Mahasajenar takut kalau orang yang disebut tular laut dari Nusa Kambangan datang menjemput Bibi, dan, kata-kata Widuri terputus, ia memekik kecil ketika rara Wilis mencubitnya. Tobat Bibi aduh-uh-uh. Rara Wilis tiba-tiba menundukkan mukanya. Terasa rona merah yang panas menjalar ke pipinya. Jangan nakal Widuri, ayahnya menasah hatinya. Tidak aku tidak nakal lagi, jangan-jangan cubit dagingku akan terkupas. Bibi kalau mencubit sakitnya bukan main. Mau tidak Mahu Wilis terpaksa tersenyum. Memang Widuri benar-benar nakal. Ia tidak peduli berhadapan dengan siapapun, kalau teringat sesuatu yang menarik hatinya untuk menggoda, ia pun berbuatlah. Sementara itu para pemimpin Banyu Biru telah sampai ke pasukan masing-masing. Segera mereka mempersiapkan laskar mereka. Separo akan dibawa ke Pamingit. Mula-mula setiap orang di dalam laskar Banyu Biru menjadi heran, mengapa tiba-tiba mereka harus membantu Pamingit. Namun setelah mendapat penjelasan dari para pemimpinnya, mereka pun sadar akan tugas itu. Tugas yang harus dikedepankan. Menumpah setiap gerombolan yang menghianati kemanusiaan. Menghianati ketentraman hidup rakyat yang tinggal jauh di sekitar daerah mereka. Bahkan tujuan jangka jauh yang telah mereka rintis. Mencari pusaka yang dapat membawa mereka kepada jabatan tertinggi di Demak. Yang tinggal di Banyu Biru pun segera mempersiapkan diri mereka pula. Mereka mengamati senjata-senjata mereka, apakah senjata mereka telah siap untuk melawan musuh yang berbahaya. Beberapa orang yang harus tinggal di Banyu Biru menjadi kecewa. Sebenarnya mereka ingin turut di dalam laskar yang akan pergi ke Pamingit. Tetapi mereka pun sadar bahwa mereka mempunyai tugas yang penting pula di Banyu Biru. Demikianlah ketika matahari telah memanjat lebih tinggi lagi di atas pucuk pohon sawo kecik di halaman Banyu Biru itu, mulailah ujung laskar Banyu Biru memasuki alun-alun. Kelompok demi kelompok. Dari wajah mereka tampaklah betapa besar hati mereka setelah berkesempatan untuk menginjakan kaki mereka di atas tanah pusaka. Betapa mereka merasakan kenikmatan yang mengetuk-ngetuk dada mereka, meskipun terasa bahwa tanah tercinta ini telah mengalami beberapa kemunduran. Tetapi telah beberapa tahun mereka mengasingkan diri, di dalam masa-masa yang prihatin, akhirnya mereka dapat menginjakan kaki mereka di bumi tercinta ini kembali. Di sekitar alun-alun itu pun kemudian berduyun-duyun rakyat Banyu Biru menyaksikan putra-putra daerah mereka yang setia, yang selama ini menghilang dari kampung halaman karena tekanan-tekanan orang Pamingit. Namun ternyata mereka sekarang datang kembali dengan senjata di tangan. Setelah pasukan itu semuanya memasuki alun-alun, maka berkumpulah setiap pimpinan kelompok Laskar itu di hadapan Arya Salaka. Dengan hati-hati Arya Salaka memberikan beberapa penjelasan kepada mereka apakah sebabnya mereka kini harus menempatkan diri di bawah pimpinan Kia Geng Soradipayana. Dalam keadaan seperti sekarang ini, katanya, Kia Geng Soradipayana memang harus memegang seluruh pimpinan atas Banyu Biru dan Pamingit. Tak ada orang lain yang lebih berhak daripadanya. Sedang Kia Geng Soradipayana sekarang sedang berjuang melawan golongan hitam. Namun lawannya terlalu besar. Lawannya memiliki keunggulan yang tak dapat diatasinya. Nah apakah kalian, pewaris tanah perdikan pangeratunan yang kemudian bernama Banyu Biru ini akan tinggal diam menyaksikan orang yang cikal bakal tanah ini mengalami bencana? Terdengar jawaban Mbak Tarubuh. Kami belaki A Geng dipayana dengan segenap tenaga yang ada pada kita. Terima kasih, jawab Arya. Tentukan separoh dari kalian akan kubawa ke Pamingit. Separoh tetap tinggal di sini untuk menjaga kemungkinan yang tak kami harapkan di tanah ini. Kemudian, siang hari kalian kami perkenankan untuk beberapa saat meninggalkan pasukan, barangkali kalian ingin melihat sanak keluarga dan orang yang kalian rindukan. Nanti kalau matahari telah membuat bayanganmu sepanjang badan, kalian harus berkumpul kembali di alun-alun ini. Aku mengharap, sedikit lewat tengah malam kalian harus sudah berada di pangerantunan. Ketika penjelasan Arya Salaka itu diberikan kepada setiap kelompok oleh para pemimpin kelompok, bersoreklah mereka. Mereka menerima kebijaksanaan artia dengan sepenuh hati, tidak saja sebagai lajimnya seorang prajurit yang baik. Namun karena ternyata Arya Salaka telah berpikir seperti apa yang mereka pikirkan. Arya tidak menutup methe atas kemungkinan yang ada di dalam dada laskarnya. Sebab ia sendiri merasakan, betapa rindunya kepada halamannya, kepada setiap bunga yang berkembang, lebih lagi kepada bundanya. Tetapi sampai saat ini orang yang dirindukannya masih belum diketemukannya. Bahkan ia tidak tahu apa yang terjadi atas ibunya di pamingit. Apakah orang-orang dari golongan hitam itu tidak mengganggunya? Tiba-tiba Arya menjadi tidak sabar lagi, namun ia sadar tidak bisa membawa laskarnya ke jurang kekebinasaan, hanya karena dirinya merindukan ibunya. Karena itu, ia telah mencoba menekan perasaannya untuk mempertahankan keseimbangannya sebagai seorang pemimpin. Sesaat kemudian bubarlah barisan yang berada di alun-alun itu. Masing-masing berjalan dengan tergesa-gesa, bertebaran ke segenap penjuru banyu biru. Beberapa orang yang tidak mempunyai kepentingan lagi dengan orang lain, karena hampir seluruh keluarganya telah menyertainya ke gedung sanga, ingin juga berjalan-jalan berkeliling kota melihat-lihat perubahan yang timbul selama kota ini ditinggalkan. Kadang mereka singgah juga ke rumah kenalan mereka. Namun kenalan mereka telah menerima mereka dengan ketakutan. Jangan-jangan laskar banyu biru ini akan mengganggunya seperti cerita yang selama ini selalu didengar tentang mereka, bahwa laskar banyu biru tidak lebih dari gerombolan penyamun dan perampok yang hanya mampu membuat kacau dan bencana. Namun setelah mereka mengetahui apa yang telah dilakukan laskar banyu biru itu yang dengan ramah menyapa mereka, mereka memberi salam gairah seperti dahulu. Sadarlah mereka bahwa laskar banyu biru adalah laskar yang selama ini berjuang untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan rakyat banyu biru. Mereka ternyata selama ini telah berusaha dengan gigihnya melenyapkan penghisapan orang lain atas mereka. Sisa waktu mereka pergunakan untuk beristirahat. Di bawah pohon-pohon yang rindang, di gardu-gardu dan di tempat yang sejuk. Mereka tidak tahu apakah nanti mereka masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Arya Salaka pun memergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Meskipun hatinya selalu digelisahkan oleh keadaan ibunya yang tak diketahuinya, namun ia mencoba juga untuk membaringkan dirinya. Ketika matahari telah mulai condong ke barat, sibuklah kembali alun-alun banyu biru. Beberapa orang yang singgah di rumah keluarganya, kenalan-kenalannya atau sahabat-sahabatnya telah membenahi diri. Mereka telah menyiapkan diri, untuk segera memenuhi tugas mereka, pergi ke alun-alun sebelum bayangan mereka tumbuh tepat sepanjang tubuh. Sesaat kemudian alun-alun banyu biru itu telah riuh kembali, terdengarlah suara sangka kala mengaum dengan pada yang bergelora mengetuk setiap hati mereka yang mendengarnya. Suaranya terlempar dari tebing bukit telamaya, merayap kesegenap penjuru, melontarkan panggilan suci. Panggilan kemanusiaan untuk menegakkan hukum-hukumnya, sebagai suatu panggilan pengabian yang luhaur titik. Sekali lagi Arja berdiri berhadapan dengan para pemimpin, kelompok Laskarnya. Namun kini telah terbagi. Sebagian dari, mereka dengan menyesal terpaksa tidak turut serta ke paminyit, namun mereka pun sedang mengemban tugas yang berat pula, mengamankan banyu biru. Kali ini Arya berbicara singkat saja, memberi mereka petunjuk-petunjuk kemana Laskar itu harus pergi. Kita langsung pergi ke pangerantunan, sebagai tempat yang ditentukan untuk membuat garis pertahanan baru apabila yang sore di payana terdesak. Kita semuanya akan menempatkan diri di bawah pimpinannya. Perjuangan kali ini merupakan sebagian dari perjuangan kalian untuk mempertahankan banyu biru. Bahkan dari tangan orang-orang yang jauh lebih cahat dan biadab dari orang dua pamingit, yaitu Goloi Igan Hitam. Tetapkanlah hati kalian. Tuhan bersama kita. Kemudian terdengar kembali sangka kala memecah udara banyu biru. Bersamaan dengan itu bergetar pulalah setiap hati Laskar yang sudah siap itu. Sesaat kemudian terdengarlah aba-aba dari para pemimpin mereka, dan ketika terdengar benda berdentang untuk ketiga kalinya, maka ujung barisan itu pun mulai bergerak, diikuti oleh barisan-barisan yang, Ain, sehingga akhirnya dialun-alun itu tinggallah separuh dari mereka. Meskipun demikian, yang separuh itu pun, seolah-olah merasa jantung mereka berderab bersama-sama dengan pasukan yang berjalan menjauh itu. Baru kemudian mereka sadar oleh suara wanamerta, Nah, kalian yang tinggal. Jangan menghilangkan kewaspadaan, mungkin besok, mungkin lusa kalian harus bertempur pula. Nah sekarang kalian dapat membubarkan barisan ini. Kembalilah ke dalam barak dua yang telah ditentukan buat kalian. Tetapi kalian harus tetap dalam kesiap siagaan yang tertinggi. Ketika Laskar yang separuh itu kemudian meninggalkan alun-alun itu pula, maka kembalilah wanamerta ke pendapa untuk duduk bersama-sama dengan mantingan, Wirasaba, Rarawilis, dan Rendang Widuri. Di pundak merekalah tanggung jawab atas banyu biru diletakkan, sepeninggal Arya Salaka di perjalanan, tak banyaklah yang dipersoalkan oleh Arya Salaka dengan gurunya serta keboka negara. Angan-angannya lebih banyak dicengkam oleh kegelisahan tentang nasib ibunya. Namun demikian ia tetap dalam keseimbangan yang baik. Dua orang telah diperintahkannya untuk berjalan berkuda mendahuluinya. Mereka harus mengetahui, apakah Laskar Pamingit yang dipimpin oleh Hulungan dan Ki Ageng Sora di Payana berada di Pangrantunan atau di Kepandak. Untuk menghindari salah paham dengan Laskar yang langsung dipimpin oleh Ki Ageng Lembu Sora, Arya Salaka menempuh jalan melingkar agak jauh di sebelah timur Pamingit, langsung menuju ke Pangrantunan. Apabila kemudian Laskar itu akan menembus Pamingit, mereka akan datang dari arah tenggara. Ketika malam turun, Laskar Arya Salaka telah menembus hutan-hutan yang tipis di sebelah timur Pamingit. Untuk beberapa saat Laskar itu beristirahat. Mereka sekadar melepaskan lelah mereka dengan mempersegar tubuh mereka di sumber air yang mereka temui di perjalanan itu. Kemudian mereka masih sempat menikmati bekal yang mereka bawa. Ketupat sambal. Setelah beristirahat sejenak, kembali pasukan itu meneruskan perjalanan. Bulan di langit separoh bulat telah naik tinggi di atas bukit-bukit yang memujur seperti raksasa yang lelap. Angin malam yang lemah bertiup dari utara mengusap pohon-pohon perdu yang dengan lembutnya. Sedang di kejauhan sayup-sayup terdengar anjing-anjing liar menggonggong berebut makanan. Di tempat yang telah ditentukan, dua orang berkuda, yang ditugaskan oleh Arya Salaka untuk mengamati keadaan, telah menunggu. Bagaimana tanya Arya kepada mereka? Ki Ageng Soradipayana telah menarik pasukan ke pangerantunan, jawab orang itu. Sejak kapan tanya Arya Salaka? Baru malam ini. Semua tenaga telah dikerahkan. Setiap laki-laki di pangerantunan telah memanggul senjata, jawab orang itu. Adakah golongan hitam telah menyusul ke pangerantunan pula bertanya Arya Salaka lebih lanjut? Aku kurang jelas. Namun hal itu mungkin sekali, jawab mereka. Bagaimana dengan Laskar Ki Ageng Lembusora? Tak aku ketahui. Namun mereka belum sampai di pangerantunan sore tadi. Tetapi seorang pengungsi mengatakan bahwa sumber panas pepun telah dikosongkan. Laskar Ki Ageng Lembusora terdesak hebat sampai mereka terpaksa meninggalkan garis perang dalam keadaan tak teratur. Arya menarik nafas panjang. Agaknya kekuatan golongan hitam betul-betul tak dapat dianggap ringan. Suatu gabungan dari sarang-sarang gerombolan yang mengerikan. Alas mentawok, busa kambangan, gunung tidar, rawa pening dan seorang hantu dari lembah gunung cerme. Terbayanglah di dalam angan-angannya, bahwa pamingit benar-benar sedang dilanda oleh taufan yang maha dasyat. Ki Ageng Lembusora, yang beberapa saat yang lampau dapat bekerjasama dengan mereka, akhirnya sampailah saatnya ia digelas oleh arus hitam yang mengerikan itu, karena orang-orang dari golongan hitam itu sadar, bahwa Lembusora adalah suatu usaha saling memperalat semata meta. Bukan suatu kerjasama yang tulus. Tetapi kini golongan hitam itu benar-benar salah hitung. Mereka mengharap Ki Ageng Lembusora terpaksa membagi laskarnya. Sebagian menghadapi laskar hitam itu, dan sebagian menghadapi laskar Arya Salaka. Mereka mengharap bahwa dengan demikian, menggilas pamingit akan sama mudahnya seperti menggilas ranti, untuk kemudian menghantam hancur sisa-sisa laskar Arya Salaka dan Lembusora yang parah di banyu biru. Mereka sama sekali tidak menduga, bahwa kejernihan dan ketulusan hati Arya Salaka merupakan badai yang berhembus dengan dasyatnya, memporak-porandakan rencana mereka. Arya Salaka kemudian memerintahkan laskarnya untuk mempercepat perjalanan. Hatinya pun menjadi semakin risau, apakah kira-kira yang telah terjadi di pamingit dan apakah yang telah terjadi dengan ibunya? Ia menjadi cemas. Terbayanglah di dalam rongga matanya orang-orang seperti Pasing Singan, Simarodra dan sebagainya, dengan kasarnya memasuki setiap ruang rumah pamannya di pamingit. Apakah ibunya diketemukan di rumah itu pula oleh mereka? Mudah-mudahan Tuhan memberikan perlindungan kepadanya. Hampir tengah malam, laskar Arya Salaka telah mendekati pangerantunan dari arah utara. Dari jauh mereka telah melihat beberapa kelompok perapian yang menyala di sekitar desa itu. Karena itu segera Arya Salaka menghentikan laskarnya untuk menghindari kesalahpahaman. Kepada gurunya ia berkata, Paman, bukankah sebaiknya aku menghadap yang soradipayana lebih dahulu? Mahesajenar mengangguk, jawabnya, Baik Arya, sebab di malam yang samar-samar demikian ini akan mudah sekali timbul salah mengerti. Laskar yangmu itu mungkin sama sekali tak akan menduga bahwa kau akan datang membantu mereka. Kemudian bersama-sama dengan Mahesajenar dan Keboka Nigara, Arya Salaka berjalan mendahului untuk melaporkan kehadirannya bersama laskarnya kepada Kia Geng Soradipayana. Beberapa tonggak dari pangrantunan, segerombol pengawal menghentikan mereka. Dengan penuh kewaspadaan para pengawal itu menyapa mereka dengan pertanyaan Sandi. Kemanakah mulut ke gua menghadap? Arya tidak tahu bagaimana harus menjawab, karena itu ia berkata terus terang, Aku bukan dari Laskar Pamingit. Dari golongan hitam bentak para pengawal itu, dan bersamaan dengan itu tombak-tombak mereka segera mengarah ke dada Arya, Mahesajenar dan Keboka Nigara. Arya menggeleng, jawabnya, Bukan kisana. Kalau aku dari golongan hitam, apakah agaknya aku akan bunuh diri? Siapakah kalian tanya salah seorang daripada para pengawal itu? Dari Banyu Biru, jawab Arya. Banyu Biru, Siapa desak mereka? Arya Salaka termenung sejenak, apakah ia harus mengatakan dirinya? Dengan demikian, Laskar Pamingit yang tak dapat berpikir panjang akan menuduhnya memata-matai mereka untuk selanjutnya memukul mereka dari belakang. Dalam keraguan-keraguan itu terdengar orang Pamingit mendesaknya kembali, Siapa? Mahesajenarlah yang kemudian menyahut, Kami adalah utusan dari anggar Arya Salaka. Ada pesan yang harus kami sampaikan kepada Kia Geng Suara Dipayana. Orang itu masih ragu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, Apakah pesan itu? Dan adakah kau membawa pembuktian diri bahwa kau orang Banyu Biru? Kalau kau dapat menyatakan dirimu sekalipun, apakah jaminanmu bahwa kau tak bermaksud jahat? Setelah berpikir sejenak, Mahesajenar menjawab, Kau dapat bertanya apa saja tentang Banyu Biru. Kami akan menjawab sebagaimana anak daerah yang mengetahui segala sesuatu mengenai daerahnya. Kemudian apakah jaminan bahwa kau tidak akan berbuat hal yang merugikan Laskar? Kami tanya pengawal itu. Kami hanya bertiga. Apakah yang dapat kami lakukan? Bawalah kami menghadap Kia Geng Suara Dipayana. Di hadapan orang tua itu, kami tak akan mungkin berbuat sesuatu, jawab Mahesajenar. Tetapi kau bersenjata, kata pengawal itu sambil menunjuk Kiai Bancak yang digengam Arya raterat. Tombak ini justru bukti kebenaran kami. Kia Geng Suara Dipayana segera akan mengenal tombak ini, dan mempertanyai kami bahwa kami benar-benar utusan Arya Salaka, sahut Mahesajenar. Para pengawal itu berpikir sejenak. Mereka memang pernah mendengar, bahwa Arya Salaka memiliki tombak yang sakti, bernama Kiai Bancak. Ketika mereka melihat metu, tombak yang seolah-olah bercahaya kebiru-biruan di dalam siraman cahaya bulan, maka percayalah mereka bahwa tombak itulah yang bernama Kiai Bancak sebagai pertanda kebesaran kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Ketika Mahesajenar melihat para pengawal itu ragu, ia mendesak, bawalah kami kepada Kia Geng Suara Dipayana. Kalau kami bermaksud jahat, kami pasti tidak akan menempuh jalan ini. Apalagi di antara kami bertiga hanya seorang yang bersenjata. Itu saja karena kami ingin membuktikan bahwa kami benar-benar utusan Anggera Ria Salaka. Para pengawal itu akhirnya percaya bahwa tiga orang itu pasti tak akan bermaksud jahat. Karena itu maka segera salah seorang di antara mereka berkata, bawalah orang-orang ini menghadap Kia Geng, kepada Mahesajenar ia berkata, jangan berbuat hal-hal yang dapat menyelakakan dirimu sendiri. Di sekitar daerah ini bertebaran ratusan pengawal dari pamingit yang akan dapat memenggal leharmu di setiap tempat dan di setiap saat. Baiklah Kisanak, jawab Mahesajenar, aku akan taat kepada pesanmu itu, sebab aku masih ingin dapat kembali dengan selamat ke Banyu Biru. Kemudian dengan diantar oleh lima orang bersenjata tombak, Ria Salaka, Mahesajenar dan Keboka Nigara dibawa langsung ke pangeran Tunan. Di ujung desa itu, di dalam sebuah pondok yang sedang, tampaklah penjagaan yang lebih rapi daripada tempat-tempat yang lain. Dengan demikian segera dapat dikenal, bahwa di rumah itulah Ki Ageng Soradipayana serta pimpinan Laskar Pamingit itu berada. Setelah melalui beberapa penjagaan, maka akhirnya seseorang langsung menyampaikan berita tentang kehadiran tiga orang Banyu Biru itu kepada Ki Ageng Soradipayana. Siapakah mereka tanya Ki Ageng? Belum kami ketahui namanya, Ki Ageng, jawab orang itu. Apakah mereka bersenjata? Tanya wulungan yang mendengar laporan itu. Hanya seorang, yang dua orang sama sekali tidak, jawab pengawal itu. Wulungan mengangkat keningnya, kemudian kepada Ki Ageng Soradipayana ia bertanya, Apakah aku yang menerimanya? Biarlah, bawalah kemari, jawab orang tua itu. Akhirnya pengawal itu membawa Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Kebokanigara masuk ke dalam pondok itu. Ketika Ki Ageng Soradipayana dan wulungan melihat Arya, mereka pun menjadi terkejut. Dengan serta merta Ki Ageng Soradipayana menyapanya, Kau Arya. Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Kebokanigara mengangguk hormat. Ya, Eyang, jawab Arya. Dengan pertanyaan yang melingkar-lingkar di dalam rongga dada, orang tua itu mempersilahkan tamunya bertiga untuk duduk di atas tikar, di bawah cahaya obor yang samar-samar. Namun meskipun demikian, Mahesa Jenar dan Kebokanigara dapat menangkap, betapa perasaan orang tua itu bergolak. Kedatangan kamu mengejutkan kami di sini, Arya, kata kakeknya perlahan-lahan. Adakah kau mempunyai keperluan yang tak dapat ditunda lagi sampai persoalanku dengan orang-orang dari golongan hitam itu selesai? Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Kebokanigara segera menangkap kecemasan hati Ki Ageng Soradipayana. Agaknya orang tua itu menjadi gelisah, kalau Arya Salaka kemudian mengubah pendiriannya tentang tuntutannya atas banyu biru. Kapan kah kira-kira persoalan E yang akan selesai? Tanya Arya. Ki Ageng Soradipayana menggelengkan-gelengkan kepalanya, jawabnya, aku tidak tahu Arya. Besok, lusa atau seminggu, dua minggu lagi. Seandainya persoalan ini selesai, aku pun tidak dapat membayangkan bentuk penyelesaiannya. Apakah orang-orang dari golongan hitam itu akan dapat aku usir dari pamingit atau kamilah yang harus binasa dalam pelukan kewajiban kami? Arya Salaka mengerutkan keningnya. Perasaan ibanya kembali melonjak-lonjak. Karena itu kemudian ia berkata, dapatkah aku ikut mempercepat penyelesaian ini, yang Ki Ageng Soradipayana terkejut. Diangkatnya wajahnya yang telah dipenuhi oleh jalur-jalur umurnya, namun kesegaran dan kewibawaan yang terpancar dari wajah itu mengesankan bahwa Ki Ageng Soradipayana adalah seorang yang berjiwa besar dan penuh dengan pengalaman hidup. Tetapi kali ini orang tua itu tidak segera dapat mengerti maksud Arya Salaka. Dengan pandangan yang dipenuhi oleh persoalan-persoalan ia bertanya, apakah yang akan kau lakukan Arya? Arya Salaka menggeser tempat duduknya, ia tidak segera menjawab, tetapi ia memandang saja kepada gurunya. Agaknya ia minta kepada Mahasajenar untuk menyampaikan maksudnya kepada kakeknya, supaya segala sesuatu dapat menjadi jelas, karena ia merasa bahwa ia tidak pandai untuk menyampaikan perasaan dengan kata-kata. Mahasajenar menangkap maksud Arya Salaka, dan karenanya ia menganggukan kepalanya. Tetapi sebelum Mahasajenar berkata, terdengarlah suara riuh di luar pondok itu. Ada apa di luar tanya Ki Ageng suara dipayana. Kemudian seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Setelah duduk bersilah dengan hormatnya, ia berkata, Ki Ageng, Laskar Ki Ageng lembu Sora yang terpaksa ditarik mundur telah datang. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, sambil mengangguk-angguk ia berkata, dimanakah lembu Sora dan Sawung Sariti sedang menuju kemari, jawab orang itu. Baiklah, sahut Ki Ageng Sora dipayana pendek. Sebelum orang itu keluar, masuklah orang yang dikatakannya. Ki Ageng lembu Sora dan Sawung Sariti. Pakaian mereka yang bagus telah menjadi kotor dan kumal. Sedang wajah mereka yang dilapisi oleh debu berminyak tanpa membayangkan betapa perasaan mereka bercampur baur bergolak dalam dada mereka. Kedua orang itu terkejut sekali ketika mereka melihat Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Keboka Nigara berada di dalam ruangan itu. Tetapi sebelum mereka menyapanya, terdengar Ki Ageng Sora dipayana bertanya, bagaimana dengan Laskarmu? Lembu Sora menggeram. Terpaksa aku tarik kemari, jawabnya. Seluruhnya tanya ayahnya pula. Ya, ia masih ingin berkata lagi, namun agaknya ia menjadi ragu. Karena itu sekali lagi ia memandang Arya Salaka dengan tajamnya. Kemudian terdengar ia bertanya kasar, ada apa anak itu kesini? Duduklah, Ki Ageng Sora dipayana menyelahkan. Biarlah kita berbicara. Aku belum sampai pada pertanyaan itu. Dengan segan lembu Sora dan Sawung Sariti duduk. Namun mereka masih memandang Arya dengan sorot metu yang asing. Aku sedang bertanya kepadanya, Ki Ageng Sora dipayana berkata setelah lembu Sora dan Sawung Sariti duduk. Kau akan memaksakan kehendakmu ketika kami sedang dalam kesulitan, kakang Arya, Sawung Sariti mendahuluinya. Arya Salaka memandang adik sepupunya dengan sudut matanya, namun ia tidak menjawab. Nah, Arya. Berkatalah, apakah maksud kedatanganmu kemari? Ki Ageng Sora dipayana menengahi. Kembali Arya memandang gurunya. Dan kembali Mahasajenar sadar bahwa muridnya memerlukan bantuannya. Tetapi sebelum Mahasajenar menjawab, terdengarlah Ki Lembu Sora berkata, Jangan ragu-ragu. Katakan apa yang tersirat di dalam hatimu. Sebenarnya kami tidak perlu bertanya lagi. Terlihat dari wajahmu. Sebab apa yang tersirat di dalam hati, pasti akan terbayang pada tata lahir. Lihatlah betapa kelam warna wajah-wajah kalian, pakaian kalian dan laskar kalian. Apakah kalian memungkiri bahwa kalian termasuk di dalam deretan golongan hitam? Betapa tersinggungnya hati Arya Salaka dan Mahasajenar mendengar kata-kata itu. Tanpa sesadarnya Mahasajenar mengamati warna pakaiannya. Hijau gadung. Memang betapa kelam warna itu. Dan ketika tiba-tiba matanya terlempar kepada baju Arya, ia menarik nafas dalam-dalam. Arya Salaka mengenakan baju pendek sangat sederhana. HMM, terdengar ia mengeram. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba terdengarlah kebokaanigara berkata dengan serehnya. Ki Ageng lembus ora. Janganlah Ki Ageng mempersoalkan pakaian-pakaian kami. Kesederhanaan bentuk lahiriah bukanlah karena kekelaman hati. Betapa tenang warna hijau gadung yang gelap dan betapa sederhananya pakaian Arya Salaka dan laskarnya. Ki Ageng, jangan biasakan membaca batin seseorang pada tata lahirnya yang nampak. Seseorang yang-yang berpakaian indah, dengan tertes intan berlian, apakah pasti bahwa ia berhati indah? Sedangkan mereka dalam tata lahirnya nampak kelam dan jelek, apakah Ki Ageng pasti bahwa hatinya hitam? Tiba-tiba terdengar Ki Ageng lembus ora tertawa nyaring. Sedangkan Sawung Sariti mencibirkan bibirnya dengan penuh hinaan. Katanya, sebuah dongeng yang bagus. Benar Ki Ageng, sahut keboka negara. Sebuah dongeng yang bagus. Sekarang katakan keperluanmu, potong lembus ora dengan tidak sabarnya. Menuntut balas? Menuntut supaya lembus ora dipenggal lehernya atau apa? Kalian benar-benar dapat kembali gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kemudian kau dapat memiliki banyu biru, dan pamingit akan kau jadikan sebagai hadiah buat gelolongan hitam itu. Tubuh Arya Salaka tiba-tiba menjadi bergetar. Ia menjadi sangat kecewa mendengar kata-kata pamannya. Namun demikian terdengan keboka negara merata-kata dengan tenangnya, Ki Ageng. Memang kadang-kadang terjadilah hal-hal di luar dugaan wajar. Tetapi sebenarnya tidak perlu Ki Ageng menjadi heran maupun curiga. Aku juga pernah mendengar sebuah cerita yang menarik. Cerita anak-anak bersumber pada cerita Panji. Meskipun Chandra Kirana selalu mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang ditemuinya, baik dalam cerita klenting kuning maupun dalam cerita limaran dan lain-lain, namun ia tidak pernah mendendamnya. Bahkan akhirnya ketika ia mendapatkan kamuktennya kembali, orang-orang yang pernah mendurhakainya itu pun dimuliakannya pula. Ki Ageng Soraya dipayana mengerutkan keningnya. Cepat-cepat ia mendahului lembu Soraya, mudah-mudahan aku dapat menduga maksud cerita itu. Nah, cucuku Arya Salaka, katakan apa maksud kedatanganmu. Dada Arya Salaka masih tergetar oleh perasaan kecewa. Karena itu Mahsa Jenar mewakilinya, Ki Ageng, Arya Salaka datang dengan laskarnya. Sebagai bakti seorang cucu kepada pekpundennya. Ia bersedia menempatkan dirinya di bawah pimpinan Ki Ageng untuk ikut serta mengusir golongan hitam itu. Pondok kecil itu seolah-olah menjadi tergetar oleh kata-kata itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa demikianlah maksud kedatangan anak itu. Ki Ageng lembu Soraya seketika itu terdiam seperti patung. Ada sesuatu yang tiba-tiba bergelora di dalam rongga dadanya. Sesaat ia kehilangan kesadaran diri. Seperti ia sedang terbang di dunia mimpi. Dengan susah payah ia berusaha untuk meyakinkan pendengarannya. Sedangkan Ki Ageng Soraya dipayana kemudian menundukkan wajahnya. Keluhuran hati anak itu telah memukul jantungnya sedemikian hebatnya sehingga tiba-tiba tanpa sesadarnya, dari matanya mengembanglah air mata yang menetes satu-satu di atas pangkuannya. Sebagai seorang laki-laki, Ki Ageng Soraya dipayana telah mengalami kesulitan, penderitaan dan kepahitan. Namun ia tak pernah membiarkan perasaannya hanyut dan tenggelam dalam kesulitan itu. Sekarang, tiba-tiba ia tak mampu menguasai diri, sehingga satu-satu jatuhlah air matanya. Untuk sesaat ruangan itu terlempar ke dalam kesepian. Hanya nafas mereka yang saling memburu, terdengar sedemikian jelasnya. Di luar, terdengarlah drap para pengawal hilir mudik melakukan kewajibannya dengan tertib. Kemudian dengan gemetar terdengar suara Ki Ageng Soraya dipayana, Arya, coba ulangilah kata-kata anggermahasajenar, supaya aku menjadi yakin karenanya. Benar yang jawab Arya, aku datang dengan laskarku. Aku ingin menunjukkan, apakah yang dapat aku serahkan sebagai tanda baktiku kepada orangtuaku. Sebagai pernyataan terima kasih serta sebagai suatu kenyataan atas adaku. Ki Ageng Soraya dipayana menjadi semakin terharu karenanya. Sambil mengangguk-angguk kepalanya ia memandangi anaknya, lembu soraya yang masih duduk aku di tempatnya. Kau dengar lembu soraya tanya Ki Ageng Soraya dipayana. Lembu soraya seperti orang yang tersadar dari mimpinya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang mula-mula memancarkan kemarahan tiba-tiba menjadi pudar. Ia ingin menyatakan perasaannya yang bergelora di dalam dadanya, namun yang keluar dari mulutnya dengan suara yang bergetar hanyalah, Ya, aku dengar ayah. Ki Ageng Soraya dipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada Arya Salaka ia bertanya, Dimanakan Laskarmu sekarang, Arya? Beberapa tonggak di sebelah utara desa ini, Eang, jawabnya. Bawalah mereka mendekat, Supaya segala perintah dapat tersalur dengan cepat sebaik-baiknya, Perintah Ki Ageng Soraya dipayana. Baik, Eang jawab Arya. Kemudian ia pun berdiri dan mohon diri untuk membawa Laskarnya masuk ke pangeran tunan. Sedang Mahasajenar dan Keboka Nigara tinggal bersama-sama dengan Eangnya di pondok itu. Di halaman, Arya Salaka terkejut ketika seseorang menggamitnya sambil berkata, Aku turut dengan Tuan, Supaya tidak terjadi salah pengertian dengan Laskar Ki Ageng Lembusora. Baru Arya Salaka sadar bahwa ia berada di daerah peperangan antara Laskar-Laskar yang pernah berhadapan sebagai lawan yang hampir saja menumpahkan darah. Ketika ia menoleh, Wulungan berjalan di belakangnya. Terima kasih paman Wulungan, jawabnya. Kemudian mereka berdiam diri dan berjalan dalam keremangan cahaya bulan muda yang telah hampir tenggelam. Beberapa orang penjaga mengangguk hormat ketika mereka melihat Wulungan lewat di depan mereka. Di pinggir desa pangeran tunan, Arya Salaka melihat Laskar yang berserak-serak. Nampak betapa parah keadaan mereka. Beberapa orang yang luka masih belum terawat dengan baik. Kakang Wulungan sapa salah seorang dari mereka. Ya, jawab Wulungan. Bagaimana keadaan Laskarmu? Parah, jawab orang itu. Keadaan kalian di sini agaknya masih lebih baik. Demikianlah, sahut Wulungan, tetapi besok atau lusa kita akan mengalami keadaan yang sama. Orang itu tertawa. Serem sekali. Tawa yang sama sekali tidak sedap, sebagai pelepas kejengkelan dan kemarahan. Hati Arya berdesir ketika ia mengenal orang itu kembali. Ia pernah melihatnya beberapa tahun yang lampau di gedangan. Namun ia berdiam diri. Ketika mereka sudah meninggalkan Laskar itu, bertanyalah Arya, Paman Wulungan, benarkah orang tadi bernama Galunggung? Ya. Dari siapa Angger mengenalnya sahut Wulungan? Ia termasuk orang baru di dalam Laskar kami. Baru beberapa tahun. Namun karena sifatnya yang disukai oleh Angger Sawung Sariti, ia cepat sekali menanjak ke tempatnya yang sekarang. Pengawal pribadi Angger Sawung Sariti. Kemudian kembali mereka berjalan sambil berdiam diri. Angin malam masih mengalir perlahan-lahan membawa udara yang sejuk. Di langit, bintang-bintang berkedip-kedip dengan cerahnya. Tiba-tiba terdengar kembali suara Wulungan, Angger. Arya Salaka menoleh, namun tidak menjawab. Beruntunglah Laskar Banyu Biru mendapat seorang pemimpin seperti Angger ini, sambung Wulungan. Arya mengerutkan keningnya, kenapa paman? Sudah lama aku mengagumi kejantanan Angger. Agaknya sifat-sifat tayahan dagajah sora tercermin di dalam hati Angger. Apalagi Angger mendapat asuhan dari seorang yang mengagumkan dalam perjalanan hidup Angger selama ini, sehingga dengan demikian sempurnalah sifat-sifat kepahlawanan di dalam tubuh Angger. Orang setua aku ini pun tak akan membayangkan bahwa pada suatu ketika Angger datang dengan Laskar yang segar untuk kemudian membantu paman da dalam kesulitan ini. Alangkah jauh bedanya sifat-sifat itu dengan sifat-sifat Angger Sawung Sariti. Jangan memuji, paman, sahup tarya selaka. Aku berkata atas keyakinan, jawab Wulungan, aku adalah salah seorang dari Laskar Angger Sawung Sariti itu. Arya tersenyum mendengar pujian itu. Ia sama sekali tidak membanggakan diri karena sifat-sifat yang baik dan dikagumi orang, tetapi ia berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, bahwa karena kuasanya, maka ia selalu mendapat petunjuk-petunjuk dan mendapat sinar terang di hatinya. Selalu diingatnya sebuah cerita yang pernah diceriterakan oleh gurunya, tentang dua orang hamba seorang raja dan yang seorang adalah pemungut pajak yang kejam. Ketika mereka berdua bersama-sama menghadap raja, maka berkatalah penghaulu istana, Maharaja yang bijaksana. Aku adalah orang yang sebaik-baiknya di kerajaanmu. Aku selalu berbaik hati kepada rakyatmu dan memberikan kepada mereka hadiah-hadiah yang berharga, sehingga dengan demikian segenap rakyatmu akan mencintai aku. Karena itu, kalau Maharaja akan memberi hadiah kepada hambanya, maka akulah orangnya yang paling pantas untuk menerimanya. Sedang pemungut pajak itu kemudian bersujud di bawah kaki Maharaja yang bijaksana itu, katanya, Duh Maharaja yang bermurah hati. Aku adalah orang yang sejahat-jahatnya di kerajaanmu. Aku telah menjalankan pekerjaanku dengan lalimnya karena aku inginkan pujian dari atasku. Karena itulah maka rakyat di kerajaanmu sangat membenci aku. Namun Maharaja yang bijaksana, karena itulah aku akan bertobat. Dan aku akan menerima hukuman yang akan ditimpakan kepadaku atas kelalaanku itu. Ketika kemudian Raja yang bijaksana itu memberikan hadiahnya, maka pemungut pajak itulah yang berhak menerimanya. Bukan penghulu istana. Kemudian ternyatalah bahwa pemungut pajak itu benar-benar bertobat dan membagi-bagikan hadiahnya kepada mereka yang pernah dicederainya, sedang penghulu istana kemudian berontak terhadap Raja, hanya karena ia tidak menerima hadiah. Sebab kebaikan yang dilakukan selama itu hanyalah terdorong oleh keinginannya untuk menerima hadiah. Demikianlah Arya Salaka menerapkan cerita itu dalam hidupnya sehari-hari. Kebaikan dan keikhlasannya berkorban bukanlah semata metu karena jiwa pengabdiannya serta kesetiaannya pada kewajibannya. Beberapa langkah kemudian sampailah mereka di pusat pengawalan. Ketika mereka melihat Wulungan dan seorang lain lewat, segera pemimpin pengawal itu membungkuk hormat kepadanya sambil menyapa, Kakang Wulungan? Ya, jawab Wulungan, bagaimana keadaannya? Selama ini baik, Kakang, jawab orang itu. Tak ada yang mencurigakan tanya Wulungan pula. Tidak Kakang, jawab orang itu. Bagus. Aku akan pergi sebentar. Menjemput Laskar Banyu Biru, sahut Wulungan. Laskar Banyu Biru orang itu menjadi haran. Bahkan beberapa orang lain pun menjadi keheranan pula sehingga mereka mendesak maju. Ya, jawab Wulungan sambil memperhatikan wajah-wajah yang kecemasan itu. Beberapa orang menjadi saling berpandangan. Berita kedatangan Laskar Banyu Biru itu bagi mereka seakan-akan bunyi kentong pelayatan atas jenazah mereka. Melihat kegelisahan yang membayang itu Wulungan menyambung kata-katanya, mereka akan datang membantu kita. Hiter dengar mereka berteriak terkejut. Membantu kita atau membinasakan kita para pengawal itu masih ingat dengan jelas beberapa hari yang lalu mereka sudah berhadapan dengan Laskar Banyu Biru itu dengan kesiapan-kesiapan tempur. Percayalah kepadaku. Mereka datang untuk membantu kita menumpas golongan hitam itu, Wulungan menjelaskan. Suatu harapan yang akan mengecewakan, sahut pemimpin pengawal itu. Dengarlah sendiri apa yang dikatakan oleh pemimpin Laskar Banyu Biru itu, berkata Wulungan. Pemimpin Laskar Banyu Biru, siapakan dia dan dimanakah diatanya beberapa orang bersama-sama? Arya Salaka. Inilah orangnya, jawab Wulungan. Kembali mereka terkejut. Orang itulah yang tadi datang bersama-sama dengan dua orang lainnya, yang mengatakan bahwa mereka adalah utusan Arya Salaka. Ternyata anak muda yang membawa tombak itu sendirilah yang bernama Arya Salaka. Ketika mereka masih kehranan, terdengarlah Arya Salaka berkata, Jangan berperasangka. Aku datang untuk membantu kalian. Bukankah kalian seperti kami juga dari Banyu Biru, adalah pewaris tanah perdikan pangerantunan? Wajah-wajah yang sudah pucat karena putus asa itu tiba-tiba menjadi berangsur merah. Saat-saat terakhir mereka hanya dapat menunggu sampai tangan-tangan hitam itu membinasakan mereka satu demi satu. Tetapi tiba-tiba terulurlah tangan Arya Salaka untuk menyelamatkan mereka. Karena itu tiba-tiba melonjaklah keharuan di dada mereka. Sehingga tanpa sesadarnya pemimpin pengawal itu segera berjongkok di hadapan Arya sambil berkata, Tuan, Chuan datang sebagai datangnya malaikat yang akan menyelamatkan kami, tanah kami serta kebesaran nama pangerantunan. Aku datang sekadar menetapi kewajiban, sahup Tarya sambil menarik lengan orang itu. Berdirilah, katanya. Orang itu kemudian berdiri. Tetapi kepalanya tertancap jauh ke tanah dekat di ujung ibu jari kakinya. Terlintas di dalam kepalanya, kepahitan hidup yang dialaminya bersama-sama Laskar Lembusora yang lain. Kecurangan, kenaifan dan sifat-sifat yang lain. Sekarang terasa betapa jujur kata-kata anak muda itu. Arya Salaka yang selama ini dikejar-kejar oleh Laskar Pamingit untuk dibunuhnya. Oleh kenangan itu terasa bahwa mulutnya tiba-tiba seperti tersumbat. Banyak sekali terima kasih yang akan diucapkan, namun tak sepatah katapun yang terlahir. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata wulungan, kami akan berjalan. Perintahkan kepada para pengawal untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan salah mengerti antara Laskar Pamingit dan Laskar Banyu Biru. Kami seterusnya akan bersama-sama berjuang untuk tanah kami. Baik Kakang, jawab pemimpin pengawal itu. Arya Salaka bersama-sama wulungan kemudian meneruskan perjalanannya, menjemput Laskar Banyu Biru yang ditinggalkan beberapa tonggak dari pangerantunan. Berita tentang akan datangnya Laskar Banyu Biru itu pun segera tersebar. Dalam waktu yang sangat singkat, setiap pengawal yang bertugas telah mendengarnya. Berbagai tanggapan bergelut di dalam dada mereka. Setengahnya mereka tidak percaya, sedang setengahnya menjadi gembira. Kalau pada umumnya mereka telah berputus asa, tiba-tiba timbulah harapan dan gairah mereka kembali atas tanah mereka. Meskipun mereka belum yakin bahwa di dalam Laskar Banyu Biru itu ada orang-orang yang tangguh seperti Kia Geng Lembu Sora dan Sawung Sariti, apalagi seperti Kia Geng Sora Dipayana dan pendatang yang aneh, yang mirip dengan perempuan dan bernama Titis Anganten. Namun setidak-tidaknya nasib mereka berbagi. Di dalam pondok kecil masih berkumpul Kia Geng Sora Dipayana, Kia Geng Lembu Sora, Sawung Sariti, Mahesa Jenar dan Keboka Nigara. Tiba-tiba timbulah keinginan Ageng Sora Dipayana untuk melihat Laskar Banyu Biru itu. Apakah mereka akan dapat memberikan bantuan yang berarti? Marilah kita lihat Laskar Arya itu, katanya. Marilah Kia Geng, jawab Mahesa Jenar. Tiba-tiba Sawung Sariti tersenyum. Senyum yang kecut, sambil berkata, Ayah, dapatkah anak itu kami percaya? Matt Lembu Sora masih saja membayangkan kekeruhan hatinya. Sebenarnya ia melihat betapa wajah kemanakannya benar-benar meyakinkan, bahwa anak itu telah berkata dengan jujur. Karena itu ia tidak dapat menjawab pertanyaan anaknya. Yang terdengar adalah jawaban Kia Geng Sora Dipayana, Kau terlalu dihantui oleh perasaanmu sendiri cucuku. Percayalah kepada kakakmu. Aku yang menjadi jaminannya. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Kia Geng Lembu Sora berkata pula, Aku mempercayainya Sawung Sariti. Mattus Sawung Sariti menjadi redup. Senyum yang aneh membayang di bibirnya. Tiba-tiba Mahasajenar menjadi muak melihat senyum itu, mirip benar seperti senyuman Jakasoka dari Nusa Kambangan. Namun demikian ia tidak berkata apa-apa. Mereka semuanya kemudian melangkah keluar pondok itu dan berjalan untuk melihat Laskar Arya Salaka yang akan datang masuk ke Pangeran Tunan. Mereka untuk sementara akan ditempatkan di halaman Banjar Desa untuk menunggu tempat yang lebih baik bagi Laskar itu, seperti juga Laskar Lembu Sora yang masih belum mendapat penampungan yang baik. Ketika Arya Salaka tampak mendatangi Laskarnya, segera bantaran dan penjauhi menyongsongnya, sambil berkata, Bagaimana Angger? Kami dapat diperkenankan memasuki Desa Pangrantunan, Paman. Dan inilah Paman Wulungan, jawab Arya Salaka. Bantaran menganggukan kepalanya, demikian juga penjauhi yang segera dibalas oleh Wulungan. Aku mengucapkan selamat atas kedatangan kalian, sambut Wulungan dengan ramahnya. Terima kasih, jawab bantaran. Ketika kemudian muncul Jaladri di antara mereka, berkatalah ia kepada Wulungan dengan akrabnya, seperti kepada sahabatnya yang karib. Selamat malam Wulungan. Sudahkah kau sediakan makan malam buat kami? Nasib mereka dalam sehari, pada saat-saat mereka bertempur melawan Bugel Kaliki, telah membentuk persahabatan yang akrab di antara mereka. Dengan tertawa Wulungan menjawab, tentu Jaladri. Tetapi sayang bahwa kau tak akan mendapat bagian, Jaladri kemudian tertawa. Ketika kemudian segala sesuatu telah dipersiapkan, maka segera Laskar itu pun berangkat memasuki Desa Pangrantunan. Bagaimanapun juga, di dalam dada Laskar Banyu Biru itu, masih juga tersangkut rasa persaingan dengan Laskar Pamingit. Meskipun kemudian mereka tidak akan bertempur, namun di hati Bantaran, Penjawi, Jaladri dan lain-lain pemimpin Laskar itu, masih ada keinginan untuk memperlihatkan bahwa mereka sama sekali tidak berada di bawah tingkatan Laskar Pamingit. Karena itulah, maka mereka memasuki Pangrantunan dengan upacara yang menggemparkan. Meskipun menjelang tengah malam, namun Laskar Banyu Biru berjalan dalam drapirama Sangkalala dan genderang yang menggema melingkar-lingkar di lareng bukit Merbabu itu. Suara Sangkalala dan genderang itu telah mengejutkan segenap Laskar Pamingit. Baik yang sedang bertugas, maupun yang sedang beristirahat. Karena itu segera mereka bangkit. Mereka yang kurang mengerti persoalannya, segera memegang senjata masing-masing. Tetapi kemudian para pemimpin mereka memberi mereka penjelasan-penjelasan yang didengarnya dari pemimpin pengawal yang sedang bertugas. Seperti juga yang lain-lain, mereka ragu. Karena itu mereka ingin menyaksikan kedatangan Laskar Banyu Biru itu dengan senjata di tangan. Laskar Banyu Biru memasuki pangerantunan dengan derap yang mengagumkan. Di ujung barisan itu berjalan dengan tegapnya bantaran, kemudian penjawi. Diikuti oleh pasukan yang segar, yang memancarkan keteguhan hati mereka. Meksipun Laskar ini tidak mempergunakan kesegaran yang khusus, namun di dalam dada mereka berakar teka yang seragam. Mengabdi kepada tanah pusaka, tanah tercinta, yang diperuntukkan oleh Maha Pencipta bagi mereka. Laskar Pamingit yang pecah, ketika melihat kedatangan Laskar Banyu Biru itu, merasa seolah-olah mendapatkan kekuatan baru dalam dirinya. Karena itu, tanpa disengaja, secara serta merta, mengumandanglah teriakan-teriakan mereka. Hidup Laskar Banyu Biru Hidup Laskar Banyu Biru Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum melihat Laskar Banyu Biru lewat dihadapannya dalam keremangan cahaya bulan. Sungguh tak diduganya, betapa anak-anak Banyu Biru, yang selama ini terpaksa menyingkir karena pokal lembu Sora itu, dapat merupakan kesatuan yang sedemikian mengagumkan. Dengan dada tengadah, dan percaya kepada keadilan yang maha kuasa, yang telah menempa mereka menjadi Laskar yang pilih tanding. Lembu Sora sendiri melihat pasukan itu dengan hati yang pecah-pecah. Setiap derap langkah mereka, merupakan pukulan yang dasyat, yang seakan-akan memecahkan rongga dadanya. Satu-satu berterbanganlah kenangan-kenangan masa lampaunya yang memalukan. Teringatlah, betapa ia berusaha mati-matian untuk meniadakan Arya Salaka. Dan tiba-tiba anak itu sekarang datang menyelamatkannya, menyelamatkan tanahnya. Apalagi ketika lembu Sora menyaksikan Laskar Banyu Biru dengan metu kepala sendiri. Ia menjadi bertambah malu. Disangkanya bahwa Laskar Arya Salaka tidak lebih dari gerombolan berandal yang hanya mampu mencegat orang pergi berbelanja ke pasar. Namun ketika sudah disaksikannya sendiri Laskar itu, bergetarlah jantungnya, seperti udara yang digetarkan oleh suara genderang Laskar Banyu Biru itu. Dan ternyanyanglah kembali kata-kata keboka nigara, golongan hitam bukanlah mereka yang hitam pada wadah dan tata kelahirannya, tapi golongan hitam adalah mereka yang berhati hitam. Lembu Sora menundukkan wajahnya. Ia tidak kuasa lagi menyaksikan Laskar yang perkasa itu. Tetapi lebih daripada itu, ia menjadi terharu atas kenyataan yang dialaminya. Terbayanglah di dalam rongga matanya, seolah-olah semua mata memandangnya dengan penuh penyesalan atas perbuatannya. Lembu Sora terkejut ketika sekali lagi terdengar sorak, hidup Laskar Banyu Biru, perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya. Tampaklah di luar barisan berjalan Arya Salaka dengan Tobakiai Bancak di tangannya bersama-sama wulungan. Dada Lembu Sora menjadi berdentang karenanya. Tiba-tiba ia seolah-olah melihat kakak gajah Sora berjalan di mukanya, memandangnya dengan marah dan berkata kepadanya, Lembu Sora, coba bunuhlah hanaku itu kalau kau berani, sekali lagi wajah Lembu Sora terbanting di tanah. Yang mempunyai tanggapan lain adalah Sawung Sariti. Ketika pasukan Banyu Biru itu lewat, terasa dadanya berdesir pula, karena ia pun sama sekali tak menyangka, bahwa Laskar itu dapat berbaris dengan tertib serta penuh kepercayaan pada dirinya. Betapa mereka menggenggam senjata mereka dengan cermatnya, sebagai tanda bahwa mereka menguasai setiap senjata yang berada di tangan mereka dengan baiknya. Di dalam hati kecilnya, Lembu Sora bersyukur pula bahwa Laskarnya tak terlibat dalam pertempuran dengan Laskar Banyu Biru itu. Sebab dengan demikian, ia akan terpaksa meninggalkan Banyu Biru dengan nama yang ternoda, kalau terpaksa Laskarnya tak mampu melawan Laskar Arya Salaka itu. Tetapi yang kemudian menguasai perasaan Sawung Sariti adalah sifat-sifatnya yang kurang baik. Ia menjadi iri hati. Iri hati terhadap kemampuan Arya Salaka memimpin Laskarnya, iri hati terhadap kegagahan Laskar itu. Apalagi ketika ia melihat eyangnya tampak bangga, dan ayahnya bersedih. Sebelum Laskar itu habis sampai ke ujungnya, ia sudah memalingkan mukanya. Bagaimana anak master dengar suara di belakangnya? Hem, geramnya. Bagaimana menurut pendapat Mugalunggung? Tak berarti, sahut orang itu. Besok atau lusa Laskar yang sombong itu pasti sudah akan dihancurkan oleh arus Laskar gabungan dari golongan hitam itu. Sawung Sariti mencibirkan bibirnya. Laskarnya tak begitu banyak. Apa yang dibanggakan? Yang datang hanya setaruh, Tuan. Tiba-tiba terdengar suara lain di sampingnya. Ketika keduanya menoleh, dilihatnya serengga berdiri di situ. Dari mana kau tahu? Tanya Sawung Sariti. Dari pengawal, jawab serengga. Omong kosong, sahut galunggung dengan wajah yang dilapisi oleh kedengkian. Serengga kemudian berdiam diri. Yang lain pun diam. Sekali lagi mereka melayangkan pandangan mereka kepada pasukan yang lewat. Namun sesaat lagi habislah barisan itu. Mereka yang menyaksikan, segera kembali pula ke tempat masing-masing. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa pekerjaan mereka akan diperingan karena kedatangan Laskar itu. Bahkan mungkin, nyawa mereka pun akan selamat pula. Laskar Pamingit akan bebas dari kemusnahan mutlak. Meskipun demikian, kemampuan tempur Laskar Banyu Biru masih perlu diuji. Malam itu Laskar Banyu Biru beristirahat di tempat yang sudah ditentukan. Di halaman banjar desa yang tak begitu luas, sehingga sebagian besar dari mereka harus duduk bersandar pagar di sepanjang jalan desa di muka banjar itu. Namun mereka dapat merasakan kenikmatan dari waktu istirahat itu. Arya Salaka, Mahesa Jenar, Kebokanigara kembali duduk bersama-sama dengan Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Lembusora, Sawung Sariti dan Wulungan. Ki Ageng Soradipayana kemudian mengambil seluruh pimpinan di tangannya. Tak ada pilihan lain ayah, jawab Lembusora. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih atas keikhlasanmu Lembusora. Selanjutnya, orang tua itu membuat perintah-perintah yang harus dilakukan oleh Arya Salaka beserta laskarnya, dan Lembusora dengan laskar paminit. Menurut perhitunganku, serta pengintai-pengintai yang datang sampai saat terakhir, mereka tidak akan menyerang kedudukan kita sekarang ini, kata Ki Ageng Soradipayana, sebab mereka merasa bahwa jumlah laskar mereka tidak terlalu banyak, sehingga mereka lebih senang menanti kita datang menyerang. Tak seorang pun yang mengajukan pendapatnya. Karena itu, orang tua itu meneruskan, kita masih mempunyai satu hari untuk beristirahat. Lusa kitalah yang mengambil peran, menyerang kedudukan mereka. Kita mengambil daerah pertempuran yang luas dengan gelar Jinat Rasawur atau gelar-gelar yang lain, yang menebar. Garudang Layang atau Sapiturang, tiba-tiba orang tua itu teringat bahwa di antara mereka duduk seorang bekas perwira prajurit pengawal raja, yang pasti mempunyai perhitungan-perhitungan yang cukup cermat dalam peperangan antara dua pasukan yang berjumlah besar. Karena itu segera ia berkata, bukankah begitu anggur Mahesajenar? Mahesajenar sadar pada kedudukannya. Maka ia pun menjawab, Demikianlah Ki A-Geng, namun aku ingin mengusulkan, untuk melawan mereka yang biasa bertempur tanpa aturan, dan terlalu percaya pada kesaktian pemimpin-pemimpin mereka. Biarlah di antara kita pun ada beberapa orang yang terlepas dari ikatan gelar, untuk melayani pemimpin-pemimpin mereka yang tak mau mengikat diri itu. Bagus, sambut orang tua itu. Kita pun mempunyai orang-orang semacam itu di sini. Titis Anganten, misalnya. Baru saat itulah Mahesajenar teringat bahwa di dalam Laskar Pamingit itu terdapat seorang sakti yang bernama Titis Anganten. Karena itu kemudian ia bertanya, Dimanakah paman Titis Anganten itu? Ia berkeliaran sepanjang hari, jawab Ki A-Geng suara dipayana. Tapi ia hadir dalam setiap pertempuran. Kalau demikian, biarlah paman Titis Anganten kita perhitungkan pula. Siapakah para pemimpin golongan hitam dari angkatan tua itu tanya Mahesajenar? Bugel Kaliki, Simarodra, Pasing Singan, Nagapasa dan Sura Sarunggi, jawab Sura Dipayana. Nah, kalau demikian kita pun harus melepaskan lima orang dari ikatan gelar itu. Bahkan barangkali lebih dari itu, untuk melawan tokoh-tokoh muda mereka, seperti Lawa Ijo dan Soka, sahut Mahesajenar. Ki A-Geng suara dipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi siapakah lima orang itu? Mungkin dirinya sendiri dapat melayani setiap tokoh sakti lawan mereka itu. Orang kedua adalah Titis Anganten, tetapi lalu siapa? Mahesajenar sendiri merasa, bahwa ia pun sanggup untuk menyerahkan dirinya dalam pengabdian itu, namun agaknya sulitlah baginya untuk menyatakan diri. Tetapi dengan tak diduga-duga, terdengarlah suara sawung sariti dengan nada yang tinggi, siapakah lima orang dari kamu itu? Ki A-Geng suara dipayana menarik nafas. Ia melihat wajah cucunya dengan kecewa, juga nada suaranya tak menyenangkan. Namun orang tua itu menjawab, sudah menjadi kewajibanku untuk menjadi orang yang pertama cucu, sedang yang kedua yang mutitis Anganten. Kata-kata orang tua itu terputus. Ia ragu-ragu untuk meneruskan, dan memang tak diketahuinya siapa yang akan disebut namanya. Lalu siapakah yang ketiga, keempat dan kelima sawung sariti mendesat. Ki A-Geng suara dipayana menjeleng-gelengkan kepalanya, jawabnya, aku belum tahu, sariti. Sawung sariti tersenyum. Senyum yang mengundang seribu satu macam kemungkinan. Katanya, kenapa bukan paman Mahasajenar yang perkasa serta sahabatnya dari karangtumaritis itu? Sawung sariti mengharap bahwa Mahasajenar tidak akan menolak di hadapan sekian banyak orang. Kalau Mahasajenar menerima tawaran itu, apakah ia mampu berbuat demikian? Di gedangan, si Marodra dan Bugel Kaliki pernah mengalami kekalahan, namun ia tidak yakin bahwa kekalahan itu disebabkan karena Mahasajenar dan sahabatnya itu. Beberapa laskarnya melihat seorang berjubah abu-abu ikut serta membantu mereka. Dan ia tidak tahu, siapakah orang berjubah abu-abu itu. Apakah ia pasing-singan? Tetapi pasing-singan tidak akan gila. Malahan mungkin eyangnya itu sendiri atau titis anganten, atau kia geng pandan alas. Sekarang, tanpa bantuan seorang pun Mahasajenar pasti akan binasa. Bukankah Arya salah kata banyak berarti tanpa Mahasajenar? Oleh perhitungan itu Sawung Sariti menjadi tegang menunggu jawaban dari orang yang dijerumuskannya ke dalam kesulitan itu. Mahasajenar tidak dapat tepat menebak maksud anak itu, namun ia merasa bahwa ada sesuatu maksud terkandung di balik kata-katanya. Meskipun demikian perlahan-lahan ia menjawab, baiklah Angger, kalau Angger Sawung Sariti berpendapat demikian, serta kia geng soradipayana menyetujuinya, aku dan sahabatku dari karang tumaritis ini akan bersedia untuk membantu. Kia geng soradipayana terkejut mendengar kesanggupan Mahasajenar itu. Karena itu ia segera memotong, Angger Mahasajenar, sebenarnya tidak perlu diartikan bahwa setiap orang harus melawan satu di antara mereka. Aku pernah memakai karang yang lain. Kelompok demi kelompok, sebelum Kia geng meneruskan kata-katanya, Sawung Sariti telah menyela, usaha itu ternyata gagal. Setiap kali, lima atau enam di dalam kelompok itu terbunuh. Kalau demikian, Mahasajenar menengahi, biarlah aku berada dalam kelompok-kelompok itu. Demikian juga kakang putut karang jati ini. Biarlah ia berada pada kelompok yang lain. Kia geng soradipayana tak dapat berbuat lebih baik lagi selain menyetujui terakhir Mahasajenar itu. Sawung Sariti menjadi agak kecewa karenanya, namun bagaimanapun juga ia mengharap Mahasajenar akan masuk ke dalam perangkapnya. Demikianlah akhirnya, mereka masing-masing meninggalkan pertemuan itu kembali ke dalam lingkungannya. Arya Salaka, Mahasajenar dan Keboka Nigara ke halaman Banjar Desa, sedang lembu sorad dan Sawung Sariti kembali ke dalam pasukannya yang payah. Di dalam kelompok yang kecil itu tinggallah Kia geng soradipayana dan Wulungan. Yang akhirnya mereka mempergunakan sisa malam itu untuk beristirahat. Pagi-pagi benar, Kia geng soradipayana telah bangun. Ia menunggu kalau ada tanda-tanda atau laporan bahwa orang-orang dari golongan hitam mulai bergerak. Tetapi ternyata bahwa perhitungannya benar. Hari itu mereka masih dapat beristirahat sehari penuh, sebelum pada keesokan harinya mereka harus bekerja mati-matian. Kesempatan hari itu dipergunakan untuk menyusun kembali pasukan pamingit, serta menempatkan mereka ke dalam pondok-pondok di desa itu. Demikian juga Laskar Banyu Biru pun telah disediakan tempat-tempat untuk bernaung dari dinginnya embun malam. Pada malam harinya, keadaan menjadi bertambah tegang. Mereka harus beristirahat sebaik-baiknya, sebab mereka tahu bahwa besok mereka harus bertempur kembali. Yang paling tegang di antara mereka adalah Arya Salaka. Ia selalu teringat kepada ibunya. Kalau besok ia menerobos pertahanan golongan hitam, dan dapat mendesaknya, apakah yang akan dilakukan oleh golongan hitam itu terhadap ibunya? Tetapi ketika ia sedang berangan-angan di muka pondoknya, tiba-tiba muncullah dari kegelapan malam, seorang yang bertubuh kecil, berjalan seperti seorang perempuan mendekatinya. Beberapa langkah di mukanya orang berhenti dan bertanya, Arya Salaka kah ini? Arya Salaka tahu siapa yang datang. Karena itu ia berdiri dan enyambutnya, ya, eyang. Orang itu tertawa perlahan-lahan. Kau sedang bersedih? Tidak, eyang, sahut Arya tergagap. Jangan berdusta. Kau rindu pada ibumu, tanya titis sanganten pula. Arya Salaka tertegun. Orang tua itu dapat menebak perasaannya dengan tepat. Namun demikiannya agak malu juga untuk mengiakan. Ketika Arya diam, bertanyalah titis sanganten itu, Pamanmu ada? Ada, eyang. Apakah eyang mau bertemu dengan Paman Mahasajenar? Tanya Arya pula. Tidak, jawab orang tua itu sambil duduk di samping Arya. Aku hanya perlu kau. Ada sebuah berita untukmu. Arya menjadi tertarik pada berita yang dibawa oleh titis sanganten itu. Berita pentingkah itu eyang tanya Arya? Sangat penting bagimu, bagi ketentraman hatimu, jawab titis sanganten. Berita tentang ibumu. Arya terlonjak. Ibu ia menegaskan. Ya. Bagaimanakah dengan ibu ia tidak sabar lagi? Duduklah Arya. Dengarlah baik-baik. Aku akan bercerita tentang ibumu, kata titis sanganten perlahan-lahan. Arya duduk kembali. Ia menjadi sedemikian ingin segera mengetahui, berita apakah yang akan disampaikan kepadanya. Ketika golongan hitam itu menyerbu pamingit titis sanganten mulai, pamingit sedang kosong. Pamanmu Lembusora dan adikmu Sawung Sariti berada di Banyu Biru. Mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi laskarmu. Nah, dengan mudahnya golongan hitam itu dapat masuk ke dalam kota. Hampir tanpa perlawanan. Semua laskar pamingit yang ada lari cerai berai. Tak ada seorangpun yang ingat untuk menyelamatkan Nyai Lembusora dan ibumu. Untunglah bahwa aku sejak semula selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Aku melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh golongan hitam. Sehingga dengan demikian aku sempat menyingkirkan bibi serta ibumu itu. Jadi ibuku selamat, tanya Arya. Ya, ibumu selamat, jawab Titis Anganten. Tiba-tiba rongga dada Arya serasa tersumbat. Nafasnya menjadi sesat. Dan tidak setaunya ia berbisik, Tuhan Maha Besar. Kemudian Arya memutar duduknya dan bersujud kepada orang tua yang menyelamatkan ibunya itu sambil berkata, tak dapat aku menyatakan betapa besar terima kasihku kepada yang Titis Anganten. Orang tua itu tertawa nyaring. Kemudian tanpa berkata sepatah katapun ia berdiri dan berjalan pergi. Eyang, Arya mencoba memanggil. Tetapi Titis Anganten tidak berhenti. Yang terdengar hanyalah derai tawanya. Lamat-lamat kemudian terdengar ia berkata, Aku sudah mengantuk. Besok aku akan turut bertempur dengan eyangmu. Kembali Arya tertegun diam. Ia tidak sempat bertanya di mana ibunya sekarang. Namun ia percaya bahwa Titis Anganten telah menempatkan ibunya itu di tempat yang aman. Dengan demikian hati Arya Salaka menjadi agak tenteram. Tidak perlu lagi ia mencemaskan nasib ibunya, meskipun seandainya orang-orang golongan hitam nanti menghancur lumatkan pamingit. Demikianlah ketika malam menjadi semakin dalam, Arya pun segera masuk ke dalam pondok yang disediakan untuknya. Dilihatnya gurunya sedang tidur dengan nyenyaknya di samping keboka negara. Di luar, beberapa orang masih duduk berjaga-jaga. Tetapi malam itu Arya dapat tidur dengan nyenyaknya. Ia tidak peduli lagi apa yang terjadi atas dirinya besok pagi. Namun ia malam itu bermimpi indah. Ia melihat ibunya sedar bugar, tersenyum kepadanya sambil berkata, Arya, sambutlah dengan kedua tanganmu. Hari akan cerah, dan Arya tersenyum di dalam tidurnya. Pagi-pagi ia terbangun oleh kesibukan di halaman. Beberapa orang telah siap dengan senjata di tangan, meskipun beberapa orang masih enak-enak menikmati minum air seri yang hangat, dengan segumpal gula kelapa. Dilihatnya gurunya, Mahesajenar dengan keboka negara pun sedang minum dengan segarnya. Cepat-cepat Arya mengambil air Wurlu. Sesudah sembah yang subuh, kemudian ia pun turut serta duduk di sekitar perapian sambil menghangatkan tubuhnya. Sebentar kemudian datanglah beberapa orang mengantar nasi hangat, dengan serundeng kelapa dan segumpal sambal wijen. Betapa nikmatnya mereka makan bersama sebelum mengadu nasib, berjuang di antara hidup dan mati. Nasi itu adalah mungkin sekali nasi yang terakhir yang dapat dinikmatinya. Kita berada di sayap kiri, terdengar gurunya bergumam. Arya mengangguk sambil menelan segumpal nasi lewat leharnya. Setelah mereka mengasuh sejenak, terdengarlah tengara dibunyikan. Laskar banyu biru itu pun segera bersiap, dan berbaris menuju ke sawah di depan desa pangerantunan. Mereka, dengan tidak menghiraukan lagi tanaman-tanaman yang sedang tumbuh, segera merapatkan diri dalam barisan. Beberapa orang pemimpin dari Laskar masing-masing segera menghadap Kia Geng Soradipayana untuk mendapat beberapa kero menghadapinya. Apabila mungkin, mereka harus memilih lawan. Jangan sampai ada korban sia-sia. Ketika sangkalala berbunyi, barisan itu mulai bergerak. Dalam keremangan pagi, tampaklah barisan itu seperti seekor naga raksasa yang berenang di dalam air yang keruh. Di depan, berjalan Laskar Paminyit, di bawah pimpinan Lembu Soras sendiri, dibantu oleh Sawung Sariti, Wulungan dan Galunggung. Sedangkan di belakang, berjalan Laskar Banyu Biru, di bawah pimpinan Arya Salaka, dibantu oleh Bantaran, Penjawi, Jaladri dan Sendang Papat. Di tangan Arya Salaka tergenggah meraterat pusaka Banyu Biru, Kiai Bancak. Beberapa orang pengintai telah dikirim lebih dahulu, untuk mengetahui di mana kira-kira orang-orang dari golongan hitam itu mempersiapkan diri. Biasanya mereka sama sekali tidak membuat garis-garis pertahanan yang tegas. Mereka bertempur di mana saja mereka ingin dan kapan saja mereka sempat. Tetapi jelas, bahwa kali ini mereka berusaha sekuat-kuatnya untuk mempertahankan Paminyit. Bahkan mereka merasa bahwa lawan mereka telah separoh hancur, sehingga untuk menumpasnya tidaklah terlalu sulit. Tetapi agaknya pengawas mereka pun telah mengetahui kedatangan Laskar Banyu Biru, sehingga dengan demikian mereka menjadi heran, apakah agaknya Arya Salaka telah menjadi gila. Apalagi kemudian, kedua Laskar itu berada di pangerantunan bersama-sama. Tidak seperti yang mereka harapkan, bertempur satu sama lain. Tetapi, dengan bangga atas kekuatan sendiri, Simarodra berkata, kalau di dalam Laskar Banyu Biru itu ada mahasajenar, akulah lawannya. Sebab ia telah membunuh menantuku. Beberapa lama kemudian pengintai dari Paminyit itu pun melaporkan kepada Kia Geng Soradipayana, bahwa orang-orang golongan hitam itu tidak bergerak dari Kepandak. Namun orang-orang mereka yang di sumber panas pun telah ditariknya. Mereka memusatkan kekuatan di satu tempat, untuk menghadapi Laskar Paminyit dan Banyu Biru. Demikianlah ketika mereka telah berhadap-hadapan dengan desa Kepandak, Kia Geng Soradipayana pun menghentikan Laskarnya. Kemudian diperintahkannya Laskar Paminyit dan Banyu Biru membentuk gelar perang sapi turang. Laskar Paminyit dan Laskar Banyu Biru itu pun segera bergerak dalam garis yang menebar, Laskar Paminyit di sayap kanan, Laskar Banyu Biru di sayap kiri, yang masing-masing merupakan sapi dari seekor udang raksasa yang siap menerkam lawannya. Di pusat gelar yang justru tidak terlalu banyak, tampaklah beberapa bagian Laskar Paminyit dan dua orang yang berdiri lepas dari gelar, masing-masing Kia Geng Soradipayana dan Titis Anganten. Sedang Mahasajenar dan Keboka Nigara berada di muka Laskar Banyu Biru, sapit sebelah kiri, di bawah pimpinan Arya Salaka. Di hadapan mereka, berjajar rapat di tepi desa Kepandak, orang-orang dari golongan hitam. Mereka pun agaknya telah mengerahkan segenap Laskar mereka. Mereka sama sekali tidak membentuk gelar apapun, karena itu, mereka dapat menyerang kemana saja mereka inginkan. Tetapi ketika orang-orang dari golongan hitam itu melihat gelar lawannya, mau tidak mau mereka pun harus menyesuaikan diri mereka. Melawan bagian-bagian yang terberat dengan orang-orang yang terkuat. Ketika di timur cahaya matahari sudah semakin terang, sebelum bola api itu muncul di wajah-wajah langit, kedua Laskar itu pun telah berhadap-hadapan dalam kesiagaan tempur. Jarak mereka sudah tidak begitu jauh lagi, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas siapakah yang berada di pihak masing-masing. Di muka barisan Laskar golongan hitam itu berdiri beberapa orang pemimpin mereka, yang dengan tertawa-tawa menanti kedatangan lawan. Mereka itu adalah pasing-singan dengan jubah abu-abunya, si Marodra yang kali ini lengkap dengan kulit harimau hitamnya, namun ia tidak mengenakan topengnya. Naga pasa, naga dari Nusa Kambangan, surah sarunggi dari rawa pening yang menyimpan dendam tiada taranya atas kematian muridnya, sepasang uling dari rawa pening, dan hantu dari Gunung Cerna, Bugel Kaliki. Adakah Laskar Banyu Biru serta tanya Bugel Kaliki kepada pasing-singan? Ya, tetapi tak seberapa. Mereka tak akan berarti apa-apa menghadapi Laskar kita, jawab pasing-singan. Namun yang harus mendapat perhatian adalah Mahasajenar. Si Marodra tertawa. Biarlah aku selesaikan, katanya. Pasing-singan mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia ragu. Si Marodra belum tahu, sampai di mana tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh Mahasajenar. Namun demikian ia berdiam diri. Mudah-mudahan Si Marodra benar-benar dapat menandingi. Sekarang mereka mendapat bantuan anak gila dari Banyu Biru itu. Sungguh suatu perbuatan yang tak dapat aku mengerti. Kenapa Arya Salaka tidak saja merebut tempatnya kembali? Kenapa justru ia membantu pamingitannya surah serunggi? Ia benar-benar gila, jawab pasing-singan. Sedang perhitungan kita memang terlalu cepat satu hari saja. Kalau kita tunda serangan kita dengan satu hari, keadaannya akan lain. Laskar Banyu Biru dan pamingit pasti sudah bertempur. Tetapi bagaimanapun juga, tak ada bedanya. Kita pasti akan melawan kedua-duanya. Sekarang atau besok. Bahkan kehadiran Laskar Banyu Biru itu akan mempercepat penyelesaian. Naga pasang mengangguk-angguk sambil berdesis tepat seperti desis seekor naga. Siapakah yang harus dilawan dari mereka? Seperti kemarin dulu, jawab pasing-singan. Sora dipayana, titis anganten. Dan sekarang tambah satu lagi, Mahesa Jenar. Tetapi agaknya si Marodra ingin menyelesaikan. Tiba-tiba kening mereka berkerut ketika mereka melihat seseorang yang dengan serta merta, menerobos masuk dalam Laskar Pamingit. Hisru bugel kaliki, orang gila itu datang pula. Mereka menjadi terdiam. Namun kehadiran satu orang di dalam barisan Pamingit itu benar-benar diperhitungkan. Demikianlah, Kia Geng Sora dipayana sendiri terkejut atas kehadiran seorang sahabat lamanya. Namun terbersitlah kegembiraan di hatinya. Dengan kehadiran orang ini, sedikit banyak akan dapat mengubah keseimbangan Laskar di kedua belah pihak. Karena itu dengan tersenyum ia menyambut kedatangan orang itu dengan penuh gairah. Selamat datang dan yang gunung kidul. Eh, aku hampir terlambat, jawabnya. Agaknya orang banyu wangi itu telah ada pula di sini. Titis anganten tertawa. Kau terlalu malas, jawabnya. Aku, yang berjarak ribuan tonggak telah datang lebih dahulu. Dan yang gunung kidul itu, Kia Geng Pandan Alas, tertawa. Sahutnya, kerjamu tidak ada lain kecuali berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Sedang aku masih harus menunggu jagung tua. Ah, orang yang hidupnya terikat pada tanaman jagung. Kalau dunia ini akan meledak, kau masih saja menunggui jagungmu selaki A Geng Sora dipayana. Kia Geng Pandan Alas tertawa. Namun ia sudah berjalan pula di samping Sora dipayana. Nah, pilihlah aku lawan, katanya. Terserah kepadamu, jawab Sora dipayana. Yang bongkok, yang berkulit macan, yang berkepala besar atau yang mana? Mana saja yang terdekat, jawab Pandan Alas sonaknya. Tetapi meskipun demikian, dalam waktu yang cepat ia telah berhasil menilai lawan-lawannya. Ia benar-benar terkejut ketika ia melihat Mahasajenar berdiri di sapit sebelah kiri. Namun ia agak tenteram setelah dilihatnya putut karang jati yang bernama Pula Keboka Nigara. Ia telah mengenalnya sebagai putra Kia Geng Pengging Sepuh di Bukit Karang Tumaritis. Ia berdoa di dalam hatinya, mudah-mudahan kedua orang itu dapat menempatkan diri sebaik-baiknya, sehingga kedua-duanya tak menemukan cedera. Juga ia berdoa mudah-mudahan Arya Salaka dapat membawa dirinya di antara laskarnya. Sesaat kemudian, kedua laskar itu telah mencapai jarak yang menentukan. Sebelum laskar pamingit mulai, terdengarlah orang-orang laskar itu berteriak nyaring, sambil berloncatan menyerbu. Sementara itu Kia Geng Lembusora segera menggerakkan tangannya yang telah menggenggam pedangnya yang besar sekali, memberi aba-aba kepada laskarnya untuk bertempur. Tanda itu segera diteruskan oleh Sawung Sariti, Wulungan dan Galungkung. Mereka pun memutar pedang masing-masing di udara, sebagai perintah untuk bertempur. Di sayap kiri, tampaklah berkilauan tombak pusaka di tangan Arya Salaka. Dengan tekat yang bulat, ia telah menyerahkan dirinya untuk melakukan pengabdian. Dengan doa di dalam hati, Tuhan akan menyertai kami dan memberkai pengabdian kami. Ketika ia mengangkat tombaknya, berkilat-kilat pulalah pedang bantaran, penjawi dan tombak bermata dua di tangan Jaladri. Mereka pun meneruskan aba-aba Arya Salaka kepada laskar mereka, yang bergerak sebagai sapit kiri dari gelar sapit turang. Sesaat Arya Salaka melihat bantaran beserta laskarnya mendesak maju. Mereka melingkar untuk kemudian menyerang dari lambung. Tetapi orang-orang dari golongan hitam itu tidak mempergunakan gelar tertentu, sehingga mereka pun menghambur menyerang laskar bantaran dari arah yang mereka sukai. Meskipun demikian, bantaran tidak menjadi bingung. Ia tetap bertempur dalam gelar kiri. Laskarnya yang bersenjata pedang dengan perisai di tangan kiri, bertempur seperti banteng-banteng yang tangguh. Demikian juga laskar Jaladri di bagian tengah sapit kiri. Laskar yang sebagian besar bersenjata tombak ini pun bertempur dengan semangat yang menyala-nyala. Mereka sadar, betapa orang-orang dari golongan hitam itu harus dimusnahkan. Sebab satu saja mereka tinggal, akan dapat merupakan benih buat masa datang. Sedang laskar penjawi berada dekat dengan induk pimpinan. Seperti juga penjawi sendiri, laskarnya bertempur tanpa mengenal takut, meskipun mereka sadar bahwa orang-orang dari golongan hitam itu dapat berbuat hal-hal di luar batas-batas peri kemanusiaan. Namun justru karena itulah maka mereka harus dimusnahkan. Ki Ageng Sora Dipayana sendiri, masih berdiri, di antara kedua pihak yang sudah terlibat dalam pertempuran itu. Ia melihat keadaan di sekelilingnya, kemudian pandangannya menebar ke segenap penjuru pertempuran. Di sebelah kirinya, tidak terlalu jauh, ia melihat Ki Ageng pandan alas menyusup ke dalam daerah pertempuran untuk mendekati Pasing Singan. Agaknya ia benar-benar ingin tahu, apakah Pasing Singan ini benar-benar Pasing Singan sahabatnya dahulu. Ia masih ingat, di alun-alun Banyu Biru, ia pernah bertempur dengan Pasing Singan itu. Meskipun Pasing Singan itu mempunyai pusaka-pusaka dengan ciri-ciri khususnya, namun ia tetap meragukannya. Demikianlah, supaya kedatangannya di pangerantunan ini ada juga hasilnya, apabila ia benar-benar dapat mengetahui, siapakah yang bersembunyi di balik topeng yang jelek itu. Pandan alas menyesal, bahwa ketika ia dengan tergesa-gesa berangkat dari Gunung Kidul, ketika didengarnya kabar, tentang kerusuhan di Banyu Biru, yang ternyata seterusnya berkembang menjadi kerusuhan-kerusuhan di Pamingit dan Pangrantunan, tidak diajak serta muridnya, Sarah Yuda, yang setidak-tidaknya akan dapat membantu memperingan pekerjaan Laskar Pamingit dan Banyu Biru. Tetapi yang didengarnya semula adalah persoalan yang lain. Persoalan antara Banyu Biru dan Pamingit. Di arah yang lain, ia melihat Titis Anganten, berdiam diri sambil tersenyum-senyum. Orang itu pun agaknya sedang menikmati kesibukan pertempuran itu. Ia menunggu saja, siapakah yang akan datang kepadanya. Hanya sekali-kali ia harus bergerak menghindari serangan dari Laskar golongan hitam, yang menyangka bahwa Titis Anganten itu dapat dikenainya dengan mudah. Para penyerang itu menjadi kecewa setelah mereka sadar, bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Titis Anganten. Karena itu segera mereka mencari sasaran lain, dan menyerahkan Titis Anganten itu kepada para pemimpin mereka. Namun sesaat kemudian, ia melihat Titis Anganten itu tertawa, sambil meloncat maju menyongsong seorang yang bertubuh tegap tinggi dan berkepala besar. Surasa Runggi dari Rawa Pening. Sesaat kemudian Kia Gengsora Dipayana melihat Bugel Kaliki, si bongkok dari gunung cerme, datang ke arahnya. Kia Gengsora Dipayana tersenyum. Agaknya ia harus bertempur melawan hantu bongkok itu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal benar bahwa si bongkok itu seperti bertangan bara. Sentuhan-sentuhan atas tubuh lawannya oleh tangan Bugel Kaliki itu, kulitnya pasti akan terkelupas. Namun Bugel Kaliki itu pun sadar. Sentuhan tangan Kia Gengsora Dipayana dapat merontokkan isi dada, dan dapat menghentikan peredaran darah. Bagian dari ajil lebur saketi sungguh tak dapat diabaikan. Apalagi lebur saketi dalam wujud kasarnya. Akan luluhlah setiap sasaran yang dapat dikenainya. Sebelum Kia Gengsora Dipayana menyambut lawannya, ia mencoba untuk melihat sapit sebelah kiri. Dadanya berdasir ketika ia melihat si Marodra mengaum dengan dasyatnya menerkam Mahasajenar. Apalagi ketika melihat Mahasajenar menyambutnya seorang diri, tidak dengan perlindungan laskarnya sama sekali. Namun ia tidak sempat berbuat sesuatu, selain berdoa, mudah-mudahan Mahasajenar segera menempatkan dirinya dalam lingkaran laskarnya. Ia juga cemas akan nasib sahabat Mahasajenar yang bernama Putut Karangjati. Bahkan ia dengan sengaja menempatkan diri di garis lintas naga dari Nusa Kambangan. Naga Pasa itu benar-benar orang yang dapat berbuat seperti ular naga. Hampir seluruh tubuhnya dapat dipergunakannya untuk bertempur. Tetapi sesaat kemudian, Bugel Kaliki telah berdiri di hadapannya. Sambil tertawa kecut hantu itu berkata, Selamat pagi Kia Gengsora Dipayana yang sakti. Jangan kau perhatikan nasib orangmu yang bernama Mahasajenar itu. Biarlah ia lumat di tangan harimau tua dari lodaya. Kia Gengsora Dipayana mengerutkan keningnya. Ternyata Bugel Kaliki memperhatikannya, dan mencoba mempengaruhi perhatiannya, agar ia tidak dapat memusatkan pikirannya untuk melawan Bugel Kaliki itu. Karena itu ia tertawa sambil menjawab, Buat apa aku risaukan orang yang bernama Mahasajenar itu? Ia bukan sanak, bukan kadang. Biarlah ia berusaha untuk menjaga dirinya sendiri. Metusi Bongko itu tiba-tiba menjadi sipit. Meskipun demikian ia berkata, Bagus! Agaknya kau tidak peduli pula atas anakmu yang bernama Lembusora. Dapatkah ia melawan Jakasoka? Dan cucumu Sawung Sariti yang harus bertahan melawan Wadas Gunung, murid Fasing Singan? Sedang cucumu yang satu lagi sedang dilibat oleh Aji Alaskobar Lawa Ijo dari Mentaok? Ki Ageng Sora Dipayana sekali lagi memandang berkeliling. Daerah pertempuran itu sudah semakin ribut. Masing-masing berjuang dengan segenap tenaga yang ada. Terhadap Lembusora, Ki Ageng Sora Dipayana tak perlu cemas. Ia tidak perlu khawatir bahwa Jakasora akan dapat mengalahkan anaknya dengan mudah. Apalagi Lembusora berada di dalam barisan pamingit yang penuh, setelah Laskar Banyu Biru datang membantu. Juga Sawung Sariti tak perlu dirisaukan. Wadas Gunung adalah murid Fasing Singan yang tidak banyak mendapat perhatian dari gurunya. Sebab segenap harapan ditumpahkan kepada Lawa Ijo. Terhadap Arya Salaka, ia perlu menimbang-nimbang. Ia tahu bahwa Arya Salaka setidak-tidaknya memiliki ketangkasan dan ketangguhan sama dengan Sawung Sariti. Namun kali ini ia harus berhadapan dengan Lawa Ijo, yang memiliki kesaktian lebih dasyat dari Wadas Gunung. Tanpa dikehendakinya sendiri, Ki Ageng Sora Dipayana memperhatikan sapit sebelah kiri dari gelar sapit turangnya. Ia bangga atas kesempurnaan gelar itu. Ia melihat di ujung Laskar Banyu Biru, suatu lingkaran yang menganga dan menyerang orang-orang pamingit dengan dasyatnya. Namun sayap kiri itu baginya sangat mencemaskan. Di sayap itu berkumpul tokoh-tokoh Nagapasa dan Simarodera bersama-sama dengan Lawa Ijo. Namun kali ini ia tidak banyak mempunyai waktu, sebab sekali lagi ia mendengar bugel Kaliki mendengus. Ha, kau ingin pergi ke sayap kirimu yang mulai rusak? Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum, aku sedang menilai pertempuran. Agaknya keseimbangan dari kedua Laskar itu telah berubah sama sekali. Apa katamu tentang Laskar Banyu Biru yang seperti Taufan melanda Laskarmu? Tiba-tiba bugel Kaliki itu tertawa terbahak-bahak, jawabnya, buat apa aku ributkan Laskar yang sedang bertempur itu? Aku datang kemari seorang diri. Tak peduli apakah Laskarmu atau Laskar kawan-kawanku yang akan binasa. Dan kau sendiri tanya Ki Ageng Sora Dipayana. Aku sendiri akan dapat menjaga diriku. Aku dapat berbuat sekehendaku, sahut bugel Kaliki. Lalu sekarang apa yang kau kehendaki tanya Sora Dipayana? Naga sasra dan sabuk inten. Berikan itu kepadaku. Nanti aku akan membantu Laskarmu, jawab hantu bongkok itu. Buat apa tanya Ki Ageng? Bugel Kaliki tertawa. Jawabnya, buat apakah sembunyikan keris itu? Ki Ageng Sora Dipayana sama sekali tidak perlu memberikan keterangan, sebab ia yakin bahwa kata-katanya akan dipercaya. Karena itu ia menjawab senaknya, mungkin suatu waktu perlu untuk melawan serangan seperti yang terjadi kali ini. Bugel Kaliki tiba-tiba menjadi tegang. Kalau begitu kedua keris itu benar-benar masih kau simpan. Apa kepentinganmu sahut Sora Dipayana? Aku akan mencoba mempertahankan diri. Meskipun aku sudah tua, namun mati karena tanganmu, sungguh tak menyenangkan, sahut Ki Ageng Sora Dipayana. Bugel Kaliki tak mau berbicara lagi. Setelah memandangi pertempuran itu sekali lagi, tiba-tiba ia meloncat sambil berteriak tinggi. Ki Ageng Sora Dipayana pun telah bersedia pula. Karena itu segera ia menghindar untuk segera meloncat dengan tangkasnya menyerang kembali. Demikianlah, kedua orang itu kemudian bertempur dengan dasyatnya di antara hiruk-pikuk pertempuran. Ki Ageng Sora Dipayana benar-benar harus memusatkan segera perhatiannya untuk melawan hantu bongkok dari gunung cerme itu. Karena itu, ia tidak mempunyai kesempatan mengamati pasukannya. Meskipun demikian, ia merasa bahkan laskar pamingit dan banyu biru bersama-sama dapat mengimbangi laskar lawan, bahkan sedikit demi sedikit terasa, garis pertempuran itu bergeser maju. Bugel Kaliki itu, meskipun punggungnya melengkung karena bongkoknya, namun gerakannya sangat berbahaya. Ia dapat meloncat-loncat dengan lincahnya, menerkam dan menghantam. Bahkan kakinya pun tak kalah tangkasnya. Ia dapat berloncatan seperti kijang, namun sekali-kali menerkam seperti serigala. Tetapi Ki Ageng Sora Dipayana adalah seorang yang telah cukup makan pahit getirnya penghidupan. Dengan tak kalah lincahnya, ia meloncat menghindari setiap serangan yang kemudian dengan lincahnya pula ia menyerang lawannya kembali. Kedua tangannya bergerak dengan cepatnya, seperti sayap seekor burung beranjangan. Dengan dasyatnya kedua tangan orang tua itu mematuk-matuk ke pusat-pusat simpul syaraf. Inilah yang mengerikan. Sekali tubuh lawannya tersentuh jarinya, akan bekulah seluruh daging-daging syarafnya. Dan ini pun dimaklumi oleh lawannya. Sehingga Bugel Kaliki pun berjuang keras untuk melindungi setiap kemungkinan itu. Ia percaya kepada ketangkasannya dan kekuatannya. Kepada kesaktiannya, yang dapat menjadikan tangannya sepanas bara. Ia menamai kesaktian itu Chandramawa, di samping ilmunya yang tak kalah dasyatnya, yang dengan bangga disebutnya Dasa Prahara. Dengan demikian maka pertempuran itu merupakan pertempuran yang dasyat antara dua orang perkasa. Sehingga setiap orang di sekitarnya terpaksa bergesa-gesa menjauhkan diri. Untuk sesaat pertempuran antara Laskar Pamingit dan Laskar Golongan Hitam, di sekitar kedua tokoh tua itu terhenti. Dengan keheran-heranan mereka memandang perkelahian yang berubah seperti lesus yang berputar-putar mengerikan. Tetapi ketika mereka tersadar, segera mereka terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Matahari semakin lama menjadi semakin tinggi beredar di langit yang bersih. Begitu cepat, seakan-akan begitu tergesa-gesa untuk dapat melihat medan pertempuran itu dengan jelas. Untuk kesekian kalinya bola api yang terapung itu melihat betapa manusia bertengkar dan bertempur di antara mereka. Sudah berapa banyak darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh mereka, telah berapa banyak air matu yang mengalir karenanya. Namun manusia itu tidak jemu-jemunya, saling membunuh karena mereka bertentangan kepentingan. Terdoronglah kepentingan mereka, golongan mereka, diri mereka, maka kadang-kadang mereka lupa, betapa manusia tercipta karena cinta. Larutlah cinta itu seperti kabut yang dilanda angin, apabila mereka dihadapkan pada pemanjaan diri. Pemanjaan nafsu jasmaniah. Dan lupalah mereka akan hari-hari yang dijanjikan. Hari pengadilan di ujung zaman. Namun Tuhan maha tahu. Didengarnya apa yang terlontar dari bibir kita, apa yang terucapkan oleh mulut kita. Bahkan taulah Tuhan apa yang terukir di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kebaktian bukanlah janji, namun sebenarnya kebaktian adalah tingkah laku dan pengamalan. Semakin tinggi matahari memanjat langit, pertempuran di lareng gunung merbabu itu menjadi semakin riuh. Berdentanglah bunyi senjata beradu, dibarengi teriakan seram dan pekek angeri kesakitan. Di pangkal sayap kanan, titis sanganten sedang sibuk melayani surah sarunggi yang bertubuh tegap kekar dan berkepala besar. Dengan gerak yang kasar penuh kebencian, surah sarunggi menyerang lawannya tanpa pengendalian diri. Ia ingin segera melihat titis sanganten menjadi lumat. Titis sanganten yang bertubuh kecil dan sama sekali tak segagah lawannya itu dapat bertempur dengan sempurna. Gerak-geraknya yang tampak lemah dan tak bertenaga, namun seakan-akan memiliki pengaruh yang tak dapat diduga akibatnya. Titis sanganten benar-benar berkelahi seperti perempuan. Kalau saja tangannya menyentuh lawannya, maka ia segera mencubitnya. Namun cubitan itu benar-benar luar biasa, sehebat sengatan seribu lebah bersama-sama. Sedang lawannya adalah seorang yang bertenaga raksasa. Sambaran tangannya menimbulkan desirangin dingin yang mengerikan. Kalau suatu kali ia terpaksa membuat benturan kekuatan, maka mereka bersama-sama akan tergetar surut. Di bagian lain, dengan penuh kemarahan dalam hati, Pasingsingan berhadapan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Ketika Pasingsingan memandangnya seperti memandang hantu, berkatalah Ki Ageng Pandan Alas, apakah aku aneh? Pasingsingan mengeram, jawabnya, kenapa kau hadir juga di sini? Apa salahnya? Sahabat-sahabatku semua berada di sini. Ki Ageng suara dipayana, titis sanganten dan kau Pasingsingan. Bukankah sudah sebaiknya kalau aku datang pula sahut Pandan Alas? Sekali lagi Pasingsingan mengeram. Jangan banyak ribut. Jangan bicara lagi tentang sahabat, tentang masa lampau dan segala macam kenangan tak berarti. Yang sebaiknya segera kau lakukan adalah meninggalkan daerah ini. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Kenapa aku harus pergi? Atas hak yang sama, maka seperti kau aku hadir dalam pertemuan ini. Aku sebenarnya menyayangkan nyawamu. Jangan kau mati tanpa arti. Sebab persoalan kami bukanlah persoalan yang dapat kau campuri, sahut Pasingsingan. Kenapa tidak? Daerah ini daerah pangerantunan. Ki Ageng suara dipayana gembira melihat kehadiranku. Kenapa kau tidak kata Pandan Alas? Pasingsingan mengeram kembali. Suaranya melingkar-lingkar di dalam perutnya. Sekali-kali melayangkan pandangannya ke seluruh daerah pertempuran. Ia melihat Bugel Kaliki berhadapan dengan Ki Ageng Sora Dipayana sendiri, sedang surah sarunggi bertempur melawan Titis Anganten. Di ujung lain ia melihat Mahasajenar bertempur melawan Simarodra yang menyimpan dendam di dadanya. Pasingsingan mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu bagaimana mungkin Mahasajenar dapat melawan Aji Alaskobar beberapa waktu yang lampau di dekat Candi Gedong Sanga. Malah ekat manakah yang telah memberinya kesaktian sedemikian tiba-tiba? Sedang di bagian lain, Pasingsingan melihat kawan Mahasajenar bertempur melawan Agapasa. Ia mengharap Agapasa segera dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, kelebihan yang seorang itu akan mempunyai banyak akibatnya. Agapasa dapat membantu salah seorang dari tokoh-tokoh hitam itu memusnahkan lawan-lawan mereka satu demi satu dengan cepat. Apa yang kau renungkan? Tanya Ki Ageng Pandan Alas. Bukan apa-apa, sahut Pasingsingan. Aku sedang berbangga. Apa yang kau banggakan desak Pandan Alas? Laskarku dari mentawa. Sekarang mereka akan menghancurkan Laskar Banyu Biru dan Pamingit. Lusa mereka akan menghancurkan Laskar Demak, jawab Pasingsingan. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Jangan mimpi. Kau kira Demak itu seperti apa? Itulah contohnya, satu di antara prajuritnya yang bernama Ranggatoh Jaya. Bahkan seandainya kau dapat mengalahkan Laskar Banyu Biru dan Pamingit sekalipun, maka Banyu Biru dan Pamingit berhak mendapat perlindungan dari Demak, seandainya mereka benar-benar tak mampu mengatasi kesulitan mereka. Nah apa katamu? Apakah arti Laskar alasan itu? Pasingsingan menjadi marah. Jawabnya, lihat, sebagian dari Laskar gabungan kami. Kami masih menyimpan tenaga cadangan di Pamingit dan di daerah kami sendiri-sendiri. Bagus. Agaknya kau benar-benar menghemat. Sedikit-sedikit saja orangmu yang bunuh diri di medan ini, supaya kau sempat berbuat aneh-aneh di dalam pertempuran. Kau agaknya dapat melepaskan nafsu-nafsu yang aneh di sini. Bau darah dan teriakan-teriakan yang mengerikan dapat menyegarkan tubuhmu, sahut Pandan Alas. Gila. Jangan banyak bicara lagi. Tinggal pilih, kembali ke asalmu atau mati berkubur dibu di sini, gertak Pasingsingan. Pandan Alas tidak menjawab dengan tersenyum ia bersiaga. Dan apa yang diduga benar-benar segera terjadi. Dengan garangnya Pasingsingan mengembangkan tangannya, dan dalam satu loncatan ia menerkam lawannya. Cepat Pandan Alas mengelak dengan satu langkah ke samping sambil merendahkan dirinya. Tangan kanan Pasingsingan menyambar di atas kepalanya dengan cepatnya seperti desis angin yang keras. Tetapi dalam sekejapan Pandan Alas telah memutar tubuhnya dan kaki kanannya melontar ke arah lambung Pasingsingan. Pasingsingan menggeliat dengan lincahnya, dengan sikunya ia melindungi dirinya. Demikianlah kedua orang itu segera terlibat dalam perkelahian pula seperti yang lain-lain. Mereka masing-masing mempunyai kekhususan yang sulit diketahui. Sekali-kali mereka melontar kian kemari, namun di saat lain mereka berbenturan dengan hebatnya. Serangan Pasingsingan benar-benar seperti topan yang dasyat, namun kia geng Pandan Alas tidak kurang dari angin ribut yang mengerikan. Kedua orang itu berjuang dengan segenap kekuatan dan tenaga, dengan segenap kepandaian dan kemampuan. Ketika keringat mereka mulai mengalir membasahi pakaian-pakaian mereka, maka pertempuran itu menjadi kian sengit. Bahkan kemudian yang tampak seakan-akan seperti gulungan asap yang berputar-putar dengan cepatnya, seperti gulungan awan mendung di langit. Sekali-kali terdengar benturan-benturan seperti ledakan guntur menjelang datangnya prahara. Daerah pertempuran itu pun menjadi kabur oleh hamburan debu yang melingkar-lingkar menaburi kedua orang yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Sedang gerak kedua bayangan di dalam lingkaran debu itu tak dapat dia mati lagi. Di sayap kiri gelar sapi turang dari Laskar gabungan antara pamingit dan banyu biru itu pun terjadi pertempuran yang dirasyat. Laskar golongan hitam bertempur membabi buta. Siapapun dan apapun yang ada dihadapannya pasti akan dihancurkannya. Namun mereka terpaksa menelan ludah mereka ketika mereka membentur Laskar banyu biru. Bantaran di ujung sapit, Jaladri di tengah-tengah, dan Panjawi di pangkalnya, merupakan benteng-benteng yang kokoh kuat, yang tak tergoyahkan oleh arus banjir dari orang-orang golongan hitam itu. Di antara mereka itu terdapatlah Simarodra yang sedang mengaum-aum dengan kerasnya. Betapa ia mencurahkan dendam di dadanya kepada orang yang bernama Mahasajenar itu. Orang yang telah membunuh menantunya serta membebaskan tawanan anaknya di Bukit Karangtumaritis. Selain itu, ternyata bahwa Rarawilis, yang dalam pengertian Simarodra diselamatkan oleh Mahasajenar di Karangtumaritis itulah yang membunuh anak perempuannya. Karena itu ia ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jantungnya kepada Mahasajenar. Tetapi sekali dadanya berguncang ketika ia mendengar Mahasajenar tertawa. Tidak terlalu keras, namun nadanya hampir memecahkan dadanya. Gila teriaknya. Apa yang kau tertawakan? Bukan apa-apa, jawab Mahasajenar. Aku hanya menyatakan kegembiraan hatiku setelah lama kita tak bertemu. Bukan saatnya bergurau. Lebih baik kau menyebut nama nenek moyangmu selagi kau sempat geram harimau dari lodaya itu. Kau ingin melunakan hatiku? Jangan kau sangka bahwa hatiku sekecil hati kelinci dan selunek hati kucing yang dihadapi daging. Aku adalah si marodera dari alas lodaya, teriak harimau itu dengan garangnya. Aku sudah tahu dan aku sudah mengenalmu sejak lama. Sejak kau mencegat aku di jalan silang ke bergota dari gunung Tidar bersama kakang gajah Sora. Kemudian di gedangan kita bertemu lagi, jawab Mahasajenar, tetapi ia lupa bahwa keboka negara berperankan diri di Karang Tumiritis membebaskan Willis. Karena itu si marodera berteriak, kau ingin mengurangi kesalahanmu. Di Karang Tumiritis kau telah menghinakan kami. Kau berhasil mebebaskan perempuan tawanan anakku, cucu pandan alas. Bahkan karenanya akhirnya perempuan itu membunuh anakku. Ketika Mahasajenar teringat peristiwa itu, kembali ia tertawa. Ia mencoba tertawa seperti keboka negara tertawa. Katanya, inilah murid perguruan pengging. Mahasajenar. Kembali dada si marodera terguncang. Tertawa yang demikian itu pula lah yang didengarnya pada saat itu di Bukit Karang Tumiritis, Ketika seorang yang menamakan diri Mahasajenar tiba-tiba seperti terbang dan hinggap di atas batu karang sambil berkata, Inilah Mahasajenar, murid perguruan pengging. Gila! Jangan kau berbangga atas kemenanganmu saat itu. Kau memang mempunyai kelebihan dari kami dalam hal melarikan diri dan bersembunyi, bentak si marodera. Tetapi marilah kita sekarang berhadapan. Tidak melarikan diri dan tidak bersembunyi. Kali ini aku tidak akan bersembunyi dan melarikan diri. Aku kini berdiri di antara Laskar yang sedang bertempur. Karena itu aku pun harus bertempur seperti mereka. Menang atau kalah, marilah kita serahkan kepada keputusan tertinggi. Sebab aku yakin, kebenaran tak akan dapat ditindas oleh kejahatan, jawab Mahasajenar. Huh, pandangan hidup yang didasarkan pada keputusasaan. Bagai ku menang atau kalah tergantung kepada kita sendiri. Dan bahwa suatu ketika kebenaran akan lenyap oleh kejahatan dan diatasnya akan aku bangun kebenaran yang baru menurut seleraku, bantah si marodera. Mahasajenar mengerutkan keningnya. Si marodera akan membangun kebenaran diatas bangkai-bangkai dan kejahatan. Benar-benar seorang yang tidak tanggung-tanggung. Kebenaran baginya tidak lebih dari pemuasan nafsu sendiri. Akhirnya ia menjawab, semakin banyak orang seperti kau di dunia ini, semakin parahlah tata kehidupan manusia. Peradaban yang kau bina, seperti yang dilakukan oleh anak menantumu di gunung baka, di kaki bukit karang tumaritis, dan barangkali di seribu tempat lain, menunjukkan betapa kau telah menghilangkan batas antara manusia dan binatang, antara manusia dan setan. Pemanjaan nafsu, pemutar balikan tata kesopanan, pemujaan pada kekejaman dengan mengorbankan gadis-gadis di atas batu-batu pemujaan yang kau buat, dengan mengalirkan darahnya. Jangan berlagak seperti malaikat yang bersih suci, potong si marodera. Hidupku dan hidupmu tidak akan lebih dari kisaran satu abad. Kenapa tidak kau nikmati hidupmu yang pendek itu? Tiba-tiba tubuh Mahsa Jenar bergetar karena tekanan perasaannya. Ia melihat orang yang berdiri di hadapannya dengan baju kulit harimau hitam, seperti ia melihat campur baur dari segala kejahatan dan nafsu. Karena itu ia bergumam seperti kepada diri sendiri, aku harus menghentikannya sebelum ia menjadi berkembang. Si marodera tertawa. Keras sekali. Apa yang akan kau hentikan? Untuk membunuh harimau, jangan ditunggu harimau itu menjadi besar, sahut Mahsa Jenar. Kau akan membunuh aku? Ha, kau pun telah mimpi untuk menjadi seorang pembunuh, kata si marodera. Ada bedanya? Membunuh kau sama artinya dengan menegakkan kemanusiaan, karena kau ingin memperkosa kemanusiaan itu. Dan karena sifat-sifat mulah maka aku menolak adamu, jawab Mahsa Jenar. Terlalu berbelit-belit, jawab si marodera. Yang aku ketahui, kalau kita berkelahi, aku atau kau yang menjadi pembunuh. Otakmu terlalu beku. Atau sama sekali diselimuti oleh noda-noda hitam dalam hidupmu. Mahsa Jenar menyela. Persetan. Jangan gurui aku. Menyerahlah, aku akan membunuhmu dengan cepat, jawab si marodera. Bagaimana kalau sebaliknya bantah Mahsa Jenar? Hem, kalau begitu aku akan melukai wajahmu yang tampan, dan membiarkan kau mati perlahan-lahan, geram si marodera dengan marahnya. Tak ada pilihan lain, sahut Mahsa Jenar. Si marodera kemudian mengaum keras sekali. Beberapa orang di sekitarnya terkejut, meskipun laskar dari golongan hitam sendiri. Hanya orang-orang dari gunung tidar sajalah yang bertambah semangat di dalam dada mereka mendengar rauman yang mengerikan itu. Dengan suatu loncatan yang buas, sebuas hari mau lapar, si marodera menyerang langsung kepada Mahsa Jenar. Demikian cepatnya serangan itu, sehingga Mahsa Jenar agak terkejut. Namun hanya sesaat. Sesaat kemudian ia seakan-akan menancapkan kedua kaki dalam-dalam, menyiapkan diri menyambut serangan itu. Ia sengaja tidak menghindar, tetapi ia ingin membentur tangan lawannya untuk menjajagi sampai di mana kekuatan si marodera yang pernah menggemparkan itu. Kalau hal itu terjadi beberapa tahun lalu, maka Mahsa Jenar pasti akan terlempar dan terbanting mati, karena si marodera dengan marahnya telah mengerahkan kekuatannya. Tetapi yang terjadi adalah berbeda, Mahsa Jenar telah menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, setelah ia mesu diri di bukit Karang Tumaritis. Dengan demikian maka yang terjadi adalah benturan yang dasyat. Demikian dia syat sehingga seakan-akan terjadi benturan guntur di langit. Tubuh masing-masing tergetar dan kemudian terdorong selangkah surut. Sekali lagi si marodera mengaum dasyat. Meskipun ia tidak mengalami cedera, namun betapa herannya melihat Mahsa Jenar masih tegak berdiri di hadapannya. Karena itu sekali lagi ia menyerang dengan dasyatnya. Namun kali ini Mahsa Jenar telah menemukan nilai-nilai kekuatan lawannya, sehingga ia dengan sempurna dapat menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Dengan tangkas Mahsa Jenar menghindarkan diri, dengan meloncat ke samping. Namun harimau yang hampir gila itu benar-benar tangkas. Demikian kakinya menyentuh tanah, kakinya yang lain diputar ke arah lambung lawannya. Sekali lagi Mahsa Jenar terpaksa menarik tubuhnya condong ke belakang. Tetapi sekali lagi harimau tua itu menyerangnya dengan tendangan ganda. Kali ini Mahsa Jenar tidak dapat hanya menyondongkan dirinya. Ia pun terpaksa melompat mundur. Tetapi dengan demikian ia menemukan kelemahan lawannya. Sekali lagi kaki si marodera masih terjulur, Mahsa Jenar menangkapnya pada bagian bawah lututnya. Namun harimau lodaya itu pun tangkas pula. Ia tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Ketika tangan Mahsa Jenar menyentuh kakinya, segera ia melipatnya, sehingga dengan demikian tangan Mahsa Jenar menjadi terjepit. Mahsa Jenar menggeram perlahan-lahan, tetapi segera ia mendorong tubuh lawannya yang tegap besar itu dengan siku tangannya yang lain di arah lambung. Demikian kerasnya sehingga si marodera dan Mahsa Jenar bersama-sama jatuh terguling. Tetapi dengan demikian, Mahsa Jenar telah melepaskan jepitan lawannya, bahkan ketika ia melihat si marodera meloncat bangkit, Mahsa Jenar pun telah berdiri pula. Maka segera mereka terlibat kembali dalam perkelahian. Masing-masing adalah orang-orang perkasa yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Si marodera dengan penuh nafsu kebuasan bertempur mati-matian. Sebab ia sadar bahwa orang-orang seperti Mahsa Jenar adalah penghalang utamanya. Di pihak lain, Mahsa Jenar pun bertempur dengan penuh kesadaran akan kewajibannya sebagai manusia yang mengabdikan diri pada kemanusiaan. Kegagalannya kali ini, lebih-lebih kegagalan Laskar Pamingit dan Banyu Biru berarti runtuhnya martabat manusia, setidak-tidaknya di Pamingit dan Banyu Biru. Dengan demikian, ia bertekad untuk bertempur yang terakhir kalinya dengan harimau gila itu. Biarlah ia terbunuh kalau ia tidak berhasil, namun kalau ia berhasil, maka telah diletakkannya satu di antara berjuta-juta batu yang akan membentuk bangunan kemanusiaan. Pertempuran itu semakin lama semakin dasyat. Si marodera dengan mengawang-mau mengerikan, menyerang dengan buasnya. Tangannya kadang-kadang mengembang seperti sayap, tetapi kemudian terjulur untuk menerkam lawannya seperti harimau. Jari-jarinya yang kokoh dan kuat merupakan bahaya yang setiap saat dapat menembus daging lawannya. Dalam pertempuran yang hiruk-pikuk itu, si marodera tampak sebagai seekor harimau hitam di antara beratus-ratus kelinci yang sedang berjejal-jejalan. Namun lawan yang dihadapinya kini bukan kelinci-kelinci itu. Tetapi lawannya adalah seekor banteng yang tangguh. Seekor banteng yang dengan tenang dan yakin pada dirinya atas lambaran kebenaran, berjuang menegakkan sendi-sendi kemanusiaan. Sehingga dengan demikian maka pertempuran di antara mereka adalah pertempuran yang akan diakhiri dengan lenyapnya salah satu dari keduanya. Pertempuran yang melambangkan pertempuran yang akan terjadi di sepanjang zaman. Kebenaran melawan kemungkaran dan kejahatan. Pertempuran di antara mereka yang berjalan di jalan Allah, melawan mereka yang melawan cinta Tuhan. Tetapi Tuhan maha pengampun. Karena itu, bagi siapa saja yang bertobat serta menyebut namanya dengan ikhlas serta penyerahan yang tulus, maka pintu rumahnya selalu terbuka. Sejalan dengan matahari yang semakin tinggi, semakin seru pula lah pertempuran itu. Setiap senjata telah menjadi merah oleh darah. Darah sesama manusia. Dan tanah telah menjadi merah pula oleh siraman darah yang merah segar. Tetapi karena bau darah itulah maka mereka menjadi semakin buas. Mereka tinggal memilih dua kemungkinan di dalam peperangan itu. Mati terbunuh atau terpaksa membunuh. Tetapi mereka telah bertindak atas suatu keyakinan. Bagi golongan hitam, membunuh adalah pekerjaan mereka untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan kemungkinan yang menimbulkan harapan. Kali ini mereka mengharap untuk mendapat bagian dari tanah yang mereka perebutkan. Paminyit, dan lusa banyu biru, serta segala kekayaan di atasnya. Bahkan atas setiap laki-laki untuk diperintahnya dan berkuasa atas setiap perempuan untuk diperlakukan dengan sekehendak hati mereka. Sedang masa mendatang, mereka mendapat harapan yang lebih baik lagi apabila benar-benar mereka dapat memecahkan kerajaan demat. Siapa tahu mereka akan dapat pangkat tumenggung, dengan rumah yang besar-besar dan selusin istri yang cantik-cantik. Sebaliknya, Laskar Banyu Biru dan Pamingit berjuang atas keyakinan mereka pula. Mereka terpaksa membunuh untuk menghentikan kebuasan manusia atas manusia. Mempertahankan tanah mereka dan milik mereka. Mempertahankan karunia Tuhan untuk mereka. Karena itulah maka, kedua belah pihak bertempur mati-matian. Siapa yang lengah, dadanya akan tertembus senjata. Dan matahari pun seakan-akan menjadi suam karena sinarnya yang ditakbiri oleh debu yang mengepul di udara seperti kabut. Di antara deru senjata dan teriakan penuh nafsu, terdapatlah beberapa titik-titik perkelahian yang paling dasyat. Ki ageng soradipayana melawan bugel kaliki yang berputar seperti angin pusaran. Ki ageng pandan alas melawan pasing singan seperti beradunya angin prahara yang bertentangan arah. Titis sanganten melawan surah sarunggi yang seolah-olah menjadi tenggelam dalam kabut yang gelap. Di bagian lain, Mahesajenar bertempur melawan Simarodra demikian dasyatnya seperti guntur di langit yang saling sambar menyambar. Tetapi ada di antara mereka, tokoh yang dasyat dari golongan hitam itu yang masih berdiri saja di antara kedua laskar yang bertempur. Hanya sekali-kali saja ia menggerakkan tangannya untuk melawan serangan-serangan laskar banyu biru, dan sekali-kali ia terpaksa menghindar kalau dua-tiga orang yang gagah berani menyerangnya bersama-sama. Namun tangannya benar-benar seperti tangan hantu. Sekali ia berhasil merampas sebuah pedang, dan menancapkan pedang itu dengan mudahnya di dada pemiliknya. Dengan tertawa menyeringai ia berpaling sambil bergumam, tikus yang sombong, kemudian ia melangkah pergi di antara kacau balaunya pertempuran, seperti berjalan di dalam kesibukan pasar saja. Ia melihat betapa sahabat-sahabatnya bertempur mati-matian. Ia melihat betapa si Marodra berjuang sekuat tenaga melawan Mahasajenar. Orang itu pun menjadi heran pula. Bagaimana mungkin Mahasajenar dapat mengimbangi si Marodra yang ganas itu? Terhadap Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Sang Antonia tidak perlu heran. Pertempuran di antara mereka dapat berlangsung lama. Sehari, dua hari, bahkan tanpa batas, seperti kalau ia sendiri tanpa lawan. Karena itu ia sedang berpikir apakah yang harus dilakukan. Membunuh sebanyak-banyaknya, atau membantu salah seorang dari keempat sahabatnya. Ia harus yakin bahwa kawan-kawannya itu pun dapat membawa diri. Karena itu biarlah ia bekerja sendiri. Tetapi membunuh Laskar-Laskar kecil yang berserak-serakan seperti tikus itu pun tak akan berarti. Sebagai seorang tokoh yang ditakuti tidak saja di Nusa Kambangan, ia merasa terlalu berharga untuk berperang melawan Laskar-Laskar Banyu Biru yang tak berarti itu. Sekali-kali ia memandang jauh ke sapit sebelah kanan. Terhadap muridnya Jakasoka pun ia tidak terlalu cemas. Seandainya Jakasoka itu harus berhadapan dengan lembu soras sekalipun. Karena itu tidak ada kerja lain baginya daripada membunuh. Bukankah di dalam peperangan yang berjumlah besar, membunuh siapapun yang ada di dekatnya bukan berarti merendahkan diri. Pertempuran yang demikian adalah pertempuran yang kacau. Setiap senjata dapat mengarah setiap dada lawan. Maka akhirnya naga pasa itu pun menjadi puas terhadap pendiriannya. Daripada berdiri saja di situ, memang lebih baik berbuat sesuatu yang dapat memperingan pekerjaan Laskar dari golongan hitam. Kemudian setelah ia mendapat ketetapan hati, mulailah ia bergerak sekali sambar, kembali ia merampas sebuah tombak. Ia memutar tombak itu sekali di udara kemudian dengan satu gerakan kemungkinan untuk menghindar. Demikian cepat dan keras. Tetapi tiba-tiba naga pasa menarik kembali tombak itu ketika tiba-tiba ia mendengar seseorang menyepanya, alangkah dasyatnya Tuan. Naga pasa menoleh. Ia melihat seorang bertubuh tegap kekar berdiri di sampingnya. Orang itu belum pernah dikenalnya. Karena itu ia mengacuhkannya. Maka kembali ia mencari orang yang hampir terbelah dadanya oleh tombaknya sendiri. Tetapi orang itu sudah lari menghilang di antara hiruk pikuk pertempuran, mencari lawan yang tak berfertangan hantu. Naga pasa kecewa. Ia mengeram dan sekali lagi menoleh kepada orang yang menyapanya. Tiba-tiba ia menjadi muak melihat wajahnya yang tenang. Orang itu pasti salah seorang dari Laskar Banyu Biru. Tetapi tiba-tiba naga pasa kehilangan nafsu untuk membunuh orang itu. Mungkin ia belum mengenal aku. Biarlah aku bermain-main dahulu. Biarlah ia menjadi ngeri dan baru kemudian aku akan membunuhnya setelah ia melihat bagaimanakah karanya aku membunuh, pikirnya. Mendapat pikiran itu, segera naga pasa mendesak maju ke dalam Laskar Banyu Biru. Ia akan berbuat hal-hal yang aneh untuk menakut-nakuti orang yang menyapanya dengan tenang. Tetapi orang itu mengikutinya dalam jarak yang dekat sekali. Seakan-akan ia melekat pada jarak yang ditetapkan. Namun naga pasa tidak memperdulikannya, bahkan lebih baiklah bila orang itu dapat melihat dengan seksama bagaimana ia dapat mematahkan leher seorang dengan tangannya, mencukil matanya dengan jari-jarinya, dan memecahkan kepala itu dengan pukulan tangannya. Ketika seseorang bertempur di dekatnya, ia pun segera meloncat menangkap orang banyu biru. Tangannya mencekik leher, sedang tangannya yang lain terayun ke dahi orang itu. Benar-benar suatu pemandangan yang mengerikan. Tetapi kembali naga pasa mengurungkan niatnya, ketika ia mendengar orang yang mengikutinya itu tertawa. Meskipun suaranya lunak sekali namun nadanya benar-benar tak menyenangkan. Kemudian terdengar ia berkata, tidak tanggung-tanggung. Suatu pameran kekuatan yang luar biasa. Naga pasa memandang orang itu dengan seksama, sementara tangannya masih mencekik leher. Ia mengamat-amati orang itu dengan tanpa berkedip. Benar-benar orang itu belum pernah dikenalnya. Tetapi menilik sikapnya, orang itu pasti bukan orang kebanyakan atau salah seorang dari Laskar biasa dari Banyu Biru. Hi, kau siapa? Tanya naga pasa acuh tak acuh. Orang itu mengerutkan keningnya. Jawabnya, Laskar Banyu Biru. Aku sudah tahu, bentak naga pasa marah. Namamu dan jabatanmu? Kebukan igara, jawabnya. Laskar biasa, naga pasa mengeram. Naga pasa mengeram. Nama itu benar-benar belum pernah dikenalnya. Tetapi sikap orang itu sangat menyakitkan hatinya. Sudahkah kau mengenal aku bertanya naga pasa? Ya, aku kenal, jawabkan igara. Bukankah tuan yang menamakan diri naga pasa? Naga pasa menjadi semakin jengkel. Ternyata orang itu telah mengenalnya, tetapi kenapa ia sedemikian berani menghadapinya? Bagus, kata naga pasa lebih lanjut. Kalau demikian kau kenal juga dari mana naga pasa datang? Ya, jawabkan igara pula. Naga pasa berasal dari Nusa Kambangan dengan muridnya yang bernama Jakasoka. Naga pasa adalah seorang yang sakti, sejajar kesaktiannya dengan pasing singan, simarodra, surah sarunggi dan bugel kaliki. Naga pasa mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi semakin heran. Orang yang bernama Keboka Nigara itu mengenalnya dengan lengkap, namun ia masih berani menyapa senaknya saja. Apakah orang ini benar-benar ingin bunuh diri? Kalau demikian, naga pasa berkata pula, apa maksudmu mengikuti aku? Hi, kanigara berpura-pura terkejut, meskipun ia tahu apa yang tersirat di dalam pikiran naga pasa itu, bukankah kita berada di dalam peperangan? Dan bukankah setiap kita dari banyu biru dan dari golongan hitam dapat menjadi lawan? Naga pasa menjadi semakin marah mendengar jawaban itu, katanya, kau akan melawan aku? Apakah aku harus memilih lawan sahut kanigara? Siapa yang ada di hadapanku adalah lawanku. Kau sudah menjadi gila, teriak naga pasa. Lihat betapa orang ini hampir mati karena tanganku. Aku dapat memperlakukan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang seperti ini. Ya, aku percaya, jawab kanigara. Kau ingin aku berbuat demikian terhadapmu bentak naga pasa semakin keras. Tidak, jawab kanigara. Kejengkelhan naga pasa menjadi semakin memuncak. Lalu apa maumu ia berteriak lebih keras lagi? Kita berperang. Mau ku bertempur melawan Tuhan, sahut kanigara. Orang ini agaknya orang gila, pikir naga pasa. Dengan demikian ia kehilangan nafsu untuk berbuat sesuatu. Melawan orang gila baginya hanya akan membuang-buang waktu saja. Kembali naga pasa berpaling kepada orang yang dicekitnya. Kepada orang itu ia akan menumpahkan kejengkelannya. Dengan menggeram ia berkata, Nasibmu tak begitu baik, tikus yang malang. Berdo'alah sebelum kepalamu aku pecahkan. Kemudian terayunlah kembali tangan hantu laut dari Nusa Kambangan itu. Sedang orang yang dicekitnya telah kehilangan harapan untuk dapat hidup. Ia kenal siapakah naga pasa itu. Dan menyesalah bahwa ia kurang berhati-hati, bertempur di dekat orang bertangan maut itu. Namun akhirnya ia memejamkan matanya pasrah diri. Dalam perjuangan maut adalah tantangan. Kalau maut itu datang, biarlah ia menelannya. Namun ia yakin bahwa ia telah berjuang menegakkan kebenaran. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tak terduga-duga. Ketika tangan naga pasa hampir saja memecahkan kepala orang yang telah pasrah diri itu, terjadilah suatu benturan yang keras. Tangan naga pasa terasa bergetar hebat. Ia merasa bahwa tangannya telah mengenai sesuatu, tetapi sama sekali bukan kepala orang yang dicekiknya. Dan kepala itu sama sekali tidak dipecahkannya, malahan tangannya sendiri merasa tergetar. Belum lagi ia sadar akan peristiwa itu, kembali terasa sebuah pukulan yang dasyat mengenai tangannya yang lain, yang sedang mencekik orang yang telah berputus asa itu, demikian kerasnya sehingga tanpa disengaja tangannya terlepas, dan orang yang dicekiknya itu terpental beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Naga pasa melompat selangkah mundur. Ia telah berpuluh tahun hidup dalam kancah perkelahian, pertempuran dan pembunuhan. Karena itu ia telah memiliki pengalaman yang tak terkira banyaknya. Sehingga dengan demikian segera ia sadar, bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang berada di luar perhitungan. Ketika ia sadar memandang berkeliling, yang dilihatnya hanyalah orang yang bernama Keboka Nigara itu, selain beberapa orang yang sedang bertempur melawan-lawan masing-masing. Dengan demikian ia dapat mengambil kesimpulan, bahwa Keboka Nigara lah orangnya, yang telah mencoba membentur tangannya. Naga pasa menjadi marah sekali. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah, semerah darah. Meskipun bibirnya terkatu perapat, namun terdengar betapa giginya gemeretak. Dengan tangan yang bergetar ia menunjuk wajah Keboka Nigara sambil berkata dengan gemetar, Kau, Keboka Nigara masih setenang tadi. Sambil mengangguk ia menjawab singkat, sesingkat pertanyaannya, Ya, Naga pasa sadar bahwa orang yang bernama Keboka Nigara itu bukan orang gila seperti yang disangkanya. Tetapi Keboka Nigara benar-benar orang perkasa, yang telah menempatkan diri sebagai lawannya dalam pertempuran itu dengan penuh kesadaran. Dengan demikian darahnya kini telah benar-benar mendidih. Karena itu ia sudah tidak mampu lagi untuk bertanya-tanya. Dengan memekik tinggi ia meluncur seperti ular yang mematuk lawannya, dengan tangan terjulur ke arah wajah Keboka Nigara. Tetapi Keboka Nigara bukan anak-anak yang terkejut melihat ular sawah yang melingkar di pematang. Ia cukup dewasa untuk menghadapi setiap kemungkinan. Karena itu, ketika ia mendapat serangan dari Naga pasa, sama sekali tidak menjadi gugup. Dengan tenangnya Keboka Nigara membuat perhitungan yang tepat. Ketika serangan Naga pasa itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya menelentang. Kedua kakinya segera menyambar perut lawannya, dan dengan lemparan yang keras, Naga pasa terpelanting ke udara. Tetapi Naga pasa pun cukup mempunyai bekal untuk bertempur melawan Keboka Nigara. Ia mula-mula terkejut mengalami peristiwa itu, namun segera ia menguasai dirinya kembali. Dengan sebuah putaran ke udara, ia telah mencapai keseimbangannya. Karena itu Naga pasa dapat dengan baiknya menjatuhkan diri di atas kedua kakinya. Tetapi ketika ia berhasrat untuk meloncat menyerang lawannya, Keboka Nigara pun telah siap pula tegak seperti bukit karang yang tak tergoyahkan oleh badai yang betapapun dasyatnya. Sesaat kemudian, kembali Naga pasa menyerang dengan kerasnya dibarengi dengan sebuah teriakan tinggi. Dan kembali Keboka Nigara melawannya dengan tenang, namun penuh gairah. Sebab Keboka Nigara pun yakin, bahwa orang-orang seperti Naga pasa adalah sumber dari segala macam bencana bagi umat manusia. Maka karena itulah pertempuran antara kedua orang perkasa itu segara menjadi semakin dasyat. Naga pasa bertempur seperti seekor naga. Tubuhnya seolah-olah menjadi lemas dan dapat bergerak kesegenap arah. Tulang-tulangnya seakan-akan menjadi selemas daun. Begitu baiknya Naga pasa menguasai tubuhnya, sehingga setiap bagiannya dapat berubah menjadi senjata yang berbahaya. Jari-jarinya, sipunya, kepalanya, lutut dan jari kakinya, tumitnya dan segala bagian yang lain. Ia dapat meluncur dengan cepatnya, melingkar-lingkar seperti pusaran air yang menghisap segenap benda yang tersentuh. Jari-jari lingkarannya, menelannya dan menghancur lumatkannya. Demikian dirasyatnya Naga pasa bertempur sehingga benar-benar mirip seekor naga raksasa yang bertempur di dalam lautan yang digelorakan oleh hombak yang dirasyat. Tetapi lawannya adalah Keboka Nigara. Seorang yang telah memiliki ilmu yang sempurna. Benarlah kata orang, yang bahkan almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh sendiri mengakui, bahwa sebenarnya Keboka Nigara telah melampaui kemampuannya. Keboka Nigara telah menemukan Kero untuk menempa diri dengan dasyatnya. Ia hanya memerlukan waktu tidak lebih dari semperempat waktu yang diperlukan oleh Ki Ageng Pengging Sepuh dengan caranya. Karena itulah maka Keboka Nigara benar-benar memiliki sifat yang luar biasa. Ia dapat bertempur selincahanak kijang di padang rumput, namun ia dapat gelarang seperti singa. Di saat-saat yang lain Keboka Nigara bertempur seperti seekor garuda dengan sayap-sayapnya yang kokoh seperti baja namun terengginas seperti sikatan. Seperti Mahsa Jenar, Keboka Nigara juga memiliki kehususan. Ia benar-benar tangguh sebagaimana ciri-ciri khusus perguruan pengging. Seakan-akan berkulit tembaga, bertulang besi. Serta apabila keringatnya telah membasahi punggungnya, tandangnya menjadi semakin garang, seperti banteng ketaton. Demikianlah, ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keboka Nigara dan Nagapasa telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun di samping kemarahan yang semakin memuncak, Nagapasa pun menjadi haran. Apakah ia sebenarnya sedang bertempur melawan seorang manusia, ataukah tiba-tiba saja ada malaikat yang menjelma dan melawannya? Persetan dengan malaikat. Aku tidak takut melawan malaikat seandainya ia benar-benar ada, Nagapasa mengumpat di dalam hati, namun di dalam relung hatinya yang terdalam ia mengeluh, gila benar orang ini. Siapakah sebenarnya dia? Keboka Nigara pun berjuang terus. Ia sadar bahwa lawannya adalah seorang yang luar biasa. Hantu laut yang memiliki kesaktian dan pengalaman yang mengerikan. Karena itu, Keboka Nigara pun cukup berhati-hati. Namun sedikit demi sedikit, akhirnya ia berhasil mengetahui segi-segi kedasyatan ilmu lawannya, tetapi juga segi kelemahan-kelemahannya. Suatu hal yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Keboka Nigara memiliki daya pengamatan yang lebih tajam dari manusia kebanyakan. Dengan demikian, apa yang selama ini tak diketahui orang, dapatlah diketahuinya, dan apa yang tak dapat dikerjakan orang lain, ia dapat melakukannya. Pertempuran di lareng gunung Merbabu itu pun menjadi semakin riuh. Percikan darah berhambur-hamburan membasai tanah pegunungan dan rumput-rumput liar. Kedua belah pihak berjuang semakin gigih. Sebab tak ada pilihan lain, apabila seseorang telah berada di tengah-tengah api peperangan. Debu mengepul semakin tinggi di udara. Putih gelap, seperti kabut ampak-ampak di lareng-lareng bukit. Ki Ageng Sore Dipayana masih bertempur melawan bugel kali Ki. Silih hungkih, singa lina. Desak-mendesak, serang-menyerang silih berganti. Tetapi keduanya sadar, bahwa kesaktian mereka benar-benar berimbang. Sekali-kali, baik Ki Ageng Sore Dipayana maupun bugel kali Ki, berusaha untuk menebarkan pandangannya ke bagian-bagian pertempuran yang lain, seperti juga apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Pandan Alas dan Pasingsingan, Titis Sanganten dan Sura Serunggi. Sekali-kali mereka pun ingin mengetahui apa yang telah terjadi di bagian-bagian yang lain. Dari celah-celah deru senjata, Ki Ageng Sore Dipayana, yang bertempur seorang diri di antara Laskar Banyu Biru dan Pamingit yang saling bertempur pula. Semula Ki Ageng Sore Dipayana mencemaskan nasib Mahasajenar, tetapi kemudian ia menjadi haran. Mereka telah cukup lama bertempur, namun agaknya Mahasajenar masih tetap bertahan dengan gigihnya. Apakah yang telah terjadi dengan anggar Mahasajenar selama ini pikirnya? Dan tiba-tiba sesaat kemudian orang tua itu pun terkejut pula. Apakah yang sudah dilakukan oleh Keboka Nigara itu timbul pertanyaan pula di dalam hatinya? Bahkan ia menjadi semakin heran ketika melihat bahwa Keboka Nigara dapat bertempur melawan naga pasa sebaik dirinya sendiri atau orang-orang seangkatannya. Bahkan karena darah yang jauh lebih muda daripada darahnya dan orang-orang seangkatannya, Keboka Nigara tampak betapa tangkas dan perkasanya. Hem, desisnya, siapakah sebenarnya orang itu? Ternyata di bagian lain pun terdengar ki ageng pandan alas berdesis, benar-benar anggar Keboka Nigara sakti tiada taranya, di bagian lain lagi titis sangat bergumam, aneh. Belum pernah aku mengenalnya. Namun tiba-tiba ia telah mengejutkan kami. Bukan saja orang-orang banyu biru dan pamingit yang keheran-heranan melihat keperkasaan Keboka Nigara, namun orang-orang dari golongan hitam pun menjadi cemas melihat tandangnya. Ketika orang-orang lain sedang sibuk menilai dirinya, Keboka Nigara sempat menyaksikan betapa Mahsa Jenar berjuang di antara hidup dan mati. Tanpa sesadarnya merayaplah perasaan bangga di dalam dirinya. Ia melihat benih subur tumbuh di dalam tubuh Mahsa Jenar yang kemudian bahkan telah berkembang dengan rimbunnya. Ia melihat Mahsa Jenar itu telah dapat menguasai ilmunya. Tidak saja Mahsa Jenar itu telah dapat mensejajarkan diri dengan almarhum gurunya, namun dalam pengelihatan Keboka Nigara, Mahsa Jenar bahkan telah melampauinya. Masa-masa pembajaan diri yang dasyat telah menempa Mahsa Jenar dan muridnya sedemikian dasyat pula. Dan sekarang Mahsa Jenar mencoba menerapkan ilmunya dalam suatu perjuangan yang menentukan. Dalam suatu kesempatan yang lain, Keboka Nigara melihat bagaimana Arya Salaka bertempur melawan Lawa Ijo. Anak muda itu pun menunjukkan betapa gigihnya ia berjuang melawan kejahatan. Tombaknya yang bernama Kiai Bancak itu menyambar-nyambar seperti seribu metu, tombak bersama-sama, melawan sepasang pisau belati panjang yang berkilat-kilat di tangan hantu alas mentawa. Namun Arya Salaka telah tumbuh menjadi anak muda yang perkasa. Apapun yang dilakukan lawannya, dengan baiknya Arya dapat melayaninya. Kegarangan dan kekasaran Lawa Ijo sama sekali tak mempengaruhi langkahnya. Apalagi Arya telah membumbui ilmunya dengan segala macam tingkah laku binatang-binatang liar yang pernah menarik perhatiannya. Bagaimana seekor tikus berhasil menyelamatkan dirinya dari gigi-gigi ular berbisa, dan bagaimana seekor kijang yang lemah berhasil membebaskan dirinya dari terkaman serigala-serigala lapar. Namun Arya Salaka pun tahu, bagaimana seekor banteng dengan tanduknya, dalam ketenangan yang luar biasa, berhasil merobek perut seekor harimau yang justru menyerangnya dengan garang. Melihat pertempuran itu kebohkanigara menarik nafas. Ia menjadi bertambah tenang, sebab dengan demikian ia hampir pasti, bahwa setidak-tidaknya Lawa Ijo tidak akan berhasil membunuh anak muda itu. Maha Sajenar pun sempat melihat bagaimana muridnya itu bertempur. Dengan semangat yang menyala-nyala serta kepercayaan pada keadilan yang maha tinggi. Arya Salaka bertempur mati-matian berlandaskan pada suatu keyakinan bahwa bagaimanapun juga kebenaran akan memenangkan kemungkaran. Ki Ageng Lembus Ora pun bertempur dengan gigihnya di bagian lain. Dibebani oleh rasa tanggung jawab atas tanah serta kampung halamannya, serta perasaan-perasaan lain yang memburunya selama ini, kehilafan-kehilafan yang pernah dilakukannya serta nafsu-nafsu yang memalukan telah mengetuk-ngetuk dinding hatinya. Seakan-akan terdengar suara yang berputar di udara, lembus ora, kau harus mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan. Lihatlah betapa anak yang akankah singkirkan itu kini berjuang tanpa pamrih untukmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Akan aku bunuh kawan-kawanku kini, lembus ora mengeram. Mereka adalah orang-orang yang menyeretku ke dalam tindakan-tindakan yang hina. Lawannya, ular laut dari Nusa Kambangan, terkejut mendengar lembus ora tiba-tiba mengeram. Tetapi kemudian ia pun tersenyum. Katanya, hati-hatilah kia geng lembus ora, jangan melamun. Pedang tipisku ini dapat merobek dadamu. Kembali lembus ora mengeram. Betapa bencinya ia kepada jaka soka. Apalagi sejak nyawanya berada di ujung kerisnya sendiri, yang ditekankan ke lambungnya oleh mahasajenar, pada saat laskarnya mencegat laskar demat yang sedang membawa gajah sora. Pada saat itu, seolah-olah ia telah bersumpah, bahwa pada suatu saat ia harus dapat membunuh jaka soka dengan tangannya. Tetapi jaka soka itu pun bukanlah anak-anak yang baru mampu berdiri. Ia adalah seorang bajak laut yang buas. Meskipun wajahnya selalu membayangkan senyuman yang menarik, namun dibalik senyumnya itu tersembunyi kejahatan dan kebengisan yang bertimbun-timbun. Hanya karena seorang gadis yang cantik dalam penilaiannya, dan bernama Rarawilis di hutan Tambakbaya, ia berhasrat untuk membunuh semua orang yang berada di tempat itu, tanpa sebab. Hanya karena mereka mengetahui bahwa ia menginginkan gadis itu. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Dendam yang membara di dalam dada lembu sorat telah mendorongnya untuk berjuang sekuat tenaga, sedang jaka soka menjadi semakin berani, karena saat itu gurunya yang dibangga-banggakan berada pula di dalam pertempuran itu, naga pasah. Akhirnya matahari pun perlahan-lahan melampau puncak langit. Semakin lama menjadi semakin condong ke barat. Angin pegunungan berdesir lembut mengusap daun-daun pepohonan di ujung-ujung senjata. Setiap orang dalam pertempuran itu berusaha untuk memusnahkan lawan-lanan mereka secepat-cepatnya. Masing-masing berjuang dengan gigih dan tanpa pengendalian diri. Namun tak seorang pun dari mereka yang dengan senang hati menyerahkan nyawanya. Karena itulah maka pertempuran itu bertambah-tambah riluh dan ribut. Keringat dan debu yang melekat pada tubuh mereka, bercampur darah yang meleleh dari luka, sama sekali tak mereka hiraukan. Perasaan sakit dan pedih yang ditimbulkan oleh goresan-goresan ujung senjata sama sekali tak terasa, selagi mereka masih dapat berdiri dan mengayunkan senjata-senjata mereka, maka tak ada kesempatan untuk bermanja-manja. Bagi mereka yang telah menjadi lemas karena darah yang terperas, hilanglah harapan mereka untuk dapat melihat matahari terbit esok hari. Mereka akan terjatuh dan diinjak-injak. Mungkin oleh lawan dan mungkin oleh kawan. Meskipun demikian, apabila maut belum saatnya datang, ada saja di antara mereka yang berhasil merangkak-rangkak membebaskan diri dari kancah pertempuran, atau seorang kawan yang sempat memapahnya dan menyingkirkannya. Sawung Saritita pula kalah garangnya. Wadas Gunung, murid pasing-singan yang muda itu agaknya bertempur pula penuh nafsu dan kemarahan. Tetapi Wadas Gunung tidak segarang lawa ijo. Karena itu ia sendiri segera terdesak oleh cucu dan sekaligus murid Kia Geng Soradipayana yang masih sangat muda itu. Namun tiba-tiba seorang yang bertubuh pendek gemuk dengan otot-otot yang menonjol seperti orang hutan, datang membantunya dengan senjata-senjata yang mengerikan. Bola-bola besi yang bertangkai. Orang yang bertubuh bulat itu adalah bagolan. Bola besinya bergerak dengan garangnya, menyambar-nyambar di antara kiluan dua pisau belati panjang di tangan Wadas Gunung. Namun, pedang Sawung Sariti seolah-olah mempunyai mata. Kemana keempat senjata lawannya itu mengarah, terdengarlah dentang senjata mereka beradu. Seperti ayahnya, Sawung Sariti dapat berbangga diri karena kekuatan tubuhnya. Meskipun Wadas Gunung bertubuh tegap kuat dan bagolan memiliki lengan yang berbongkah-bongkah seperti orang hutan, namun Sawung Sariti dapat membentur kekuatan mereka dengan keseimbangan yang cukup. Pedang Sawung Sariti seperti juga pedang ayahnya, berukuran tidak wajar. Pedangnya lebih besar dan lebih panjang daripada pedang biasa. Meskipun pedang itu tidak setajam pedang Jakasoka, namun dengan pedang itu Sawung Sariti mampu mematahkan besi gligen. Dengan hadirnya bagolan, maka pertempuran itu menjadi seimbang. Meskipun semula Wadas Gunung agak malu-malu juga bertempur melawan anak semuda itu berdua. Namun dalam saat-saat hidup dan mati menjadi taruhannya, maka perasaan itu pun lenyap tanpa bekas. Dengan baiknya mereka berdua bertempur berpasangan. Maju bersama-sama dari arah yang berbeda. Tetapi pedang Sawung Sariti berputar seperti lingkaran angin yang melindungi tubuhnya, sedemikian rapatnya sehingga tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh senjata lawannya. Wulungan ternyata seorang jantan. Ia bertempur seperti seekor elang. Dengan garangnya ia menggerakkan pedangnya menyambar-nyambar. Sedang di bagian lain, galunggung pun tidak mengecewakan. Orang itu bersenjata pedang pula seperti wulungan. Dengan tangkasnya ia meloncat ke sana kemari, menggerakkan pedangnya dengan lincahnya, mematuk-matuk seperti lidah api yang dihembus angin. Beberapa orang dari golongan hitam telah mengenalnya. Mereka telah pernah bekerja bersama-sama dalam usaha mereka memusnahkan Arya Salaka. Namun sekarang mereka harus berhadapan sebagai lawan. Seorang yang bertubuh pendek, kasar dan menjemukan, menempatkan diri sebagai lawan galunggung. Orang itu adalah Sakajon. Tokoh kepercayaan Simarodera dari Gunung Tidar. Mereka berdua bertempur dengan penuh nafsu. Sakajon dengan pedang pendek namun besar, bertempur seperti seekor babi hutan yang garang, sedang galunggung melayani pun seperti seekor serigala lapar. Laskar golongan hitam yang bertempur berhadapan dengan sayap kiri Laskar Banyu Biru menjadi terkejut ketika mereka merasa terbentur pada kekuatan yang tak mereka duga. Seri Gunting dari lawa pening, yang semula dengan bangga dapat mendesak Laskar Pamingit dari sumber panas, kini benar-benar membentur dinding baja. Dengan marahnya Seri Gunting mencoba untuk memusnahkan pimpinan kelompok lawannya. Tetapi orang yang bersenjata tombak bermata dua itu benar-benar tangkas. Jaladri, yang mempimpin kelompok di bagian tengah sapit kiri itu, dengan gigihnya bertempur melawan tokoh pertama sesudah huling rawa pening. Bahkan tiba-tiba Jaladri menjadi bergirang hati. Setelah sekian lama ia menempa diri di bawah penilikan Ki Dalang Mantingan dan Ki Wirasaba, yang kemudian ditambah dengan beberapa pengetahuan yang berharga dari Mahesajenar dan Keboka Nigara, kini ia mendapat kesempatan untuk mengamalkannya. Menumpas golongan hitam. Demikian juga bantaran yang berada di ujung sapit kiri. Ia berusaha dengan gigih untuk memotong gerakan lawannya yang mencoba melingkari ujung sayap itu, dan menyerang dari samping dan belakang. Karena keperigelannya maka ia berhasil dalam usahanya itu. Meskipun ia sendiri harus bertempur mati-matian melawan Welang Jerabang, salah seorang kepercayaan Jakasoka. Namun bantaran telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menyelamatkan dirinya. Di bagian yang lebih padat, tampaklah penjauhi bertempur dengan penuh tekat. Tak ada persoalan hidup atau mati di dalam kepalanya. Ia hanya menyerahkan diri dalam satu pengabdian. Seterusnya ia pasrah diri setelah berjuang sekuat kemampuannya. Namun karena itu, ia menjadi tenang. Dan ketenangannya itulah yang menyebabkan penjauhi menjadi seperti burung ala palap, yang menyambar-nyambar dengan kuku-kukunya yang runcing tajam. Laskar Banyu Biru benar-benar menakjubkan. Tidak saja lawan-lawan mereka menjadi cemas, tetapi agaknya orang-orang pamingit yang sempat melihat betapa anak-anak Banyu Biru itu bertempur, menjadi bersyukur di dalam hati. Bagaimanakah kiranya seandainya mereka, orang-orang dari pamingit terpaksa bertempur melawan Laskar Banyu Biru itu? Laskar yang semula mereka anggap tidak lebih dari sekelompok pemuda yang hanya pandai mencegah pedagang-pedagang yang pergi ke pasar, atau merampok warung-warung penjual makanan untuk menyambung hidup mereka. Kini ternyata bahwa Laskar Banyu Biru yang berada di sekitar Candi Gedong Sanga itu adalah benar-benar pejuang yang mengabdikan diri pada cita-citanya. Matahari kian lama menjadi semakin rendah. Awan yang putih tampak berarak-arak di wajah langit yang biru. Burung gagak berterbangan berputar-putar di atas daerah pertempuran yang menghamburkan bau darah. Burung-burung itu berteriak-teriak di udara. Mereka menjadi tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Betapa segarnya darah yang mengalir dari luka. Mereka harus mendapatkannya lebih dahulu sebelum manjing-anjing liar dan serigala-serigala lapar mendahuluinya. Tetapi pertempuran itu masih ribut. Dan burung-burung itu pun menjadi semakin tidak sabar dan berteriak-teriak tinggi. Meskipun Laskar Banyu Biru dan Pamingit berhasil mendesak Laskar Golongan Hitam, namun pergeseran garis pertempuran itu tidak seberapa jauh. Bahkan dapatlah dikatakan bahwa kekuatan mereka seimbang. Korban satu-satu jatuh. Dan masih banyak yang akan menyusul. Setiap orang di dalam pertempuran itu mempunyai kemungkinan yang sama. Mati di ujung senjata. Melihat semuanya itu keboka negara mengerutkan keningnya. Betapa perasaan ngeri mengorek-orek jantungnya. Setiap ia melihat tubuh yang terbanting di tanah dan setiap telinganya mendengar jerit kesakitan, terasa hatinya seperti tertusuk sembilu. Tiba-tiba keboka negara berhasrat untuk menghentikan pertempuran itu segera. Meskipun sebenarnya tidak saja keboka negara yang dijalari oleh perasaan yang demikian itu, namun mereka sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu, atau mereka belum berhasil untuk berbuat sesuatu. Kia Geng Sora Dipayana melihat dengan sedih, korban-korban yang berjatuhan. Setiap kali ia melihat darah yang memancar dari luka, setiap kali ia memperkuat serangan-serangannya, namun lawannya berbuat demikian pula. Bugel Kalikit telah mengerahkan segenap kesaktiannya untuk melawan Kia Geng Sora Dipayana. Tak jauh berbeda pula perasaan Kia Geng Pandan Alas dan Titis Anganten. Mereka pun telah berjuang sekuat-kuat tenaga mereka. Semakin cepat pertempuran itu selesai, menjadi semakin baik bagi mereka dan laskar mereka. Jumlah korban mereka, namun lawan mereka tak pula kalah saktinya. Apalagi kemudian, ketika pasing-singan benar-benar telah dilumuri oleh keringat yang mengalir dari setiap lubang kulitnya, hatinya menjadi bertambah gelap. Tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam pusaka saktinya, Kia Geng Suluh, sebuah pisau belati panjang kuning gemerlapan. Kia Geng Pandan Alas terkejut melihat senjata itu. Ia menyangka bahwa pasing-singan akan melepaskan ilmu andalannya, gelap ngamper atau alas kobar, atau kedua-duanya. Tetapi agaknya pasing-singan sadar bahwa lawannya mempunyai cukup daya tahan untuk melawannya. Karena itu, ia mengambil ketetapan hati, pusakannya itu akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Setiap gorsan yang dapat melukai kulit Pandan Alas, adalah suatu alamat, bahwa Pandan Alas akan tinggal disebut namanya. Tetapi Pandan Alas tidak mau melawan Kia Geng Suluh itu dengan tangannya. Ketika pisau yang gemerlapan itu melingkar-lingkar di sekitar tubuhnya, dengan tangkasnya ia menarik pusakannya pula, Kiai Segar Penjalin. Sebila keris yang tidak kalah saktinya. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya menjadi semakin sengit. Tanpa mereka kehendaki, menyingkirlah Laskar Banyu Biru, Pamingit dan Laskar Golongan Hitam dari daerah sekitar mereka berdua. Sehingga dengan demikian, seolah-olah bagi mereka sengaja disediakan tempat yang cukup luas untuk mengadu kesaktian. Daerah pertempuran, yang berupa padang rumput dan sawah-sawah yang terletak di lareng bukit itu, merupakan daerah yang sama sekali tidak kerata. Ada bagian yang cekung, namun ada bagian-bagian yang menjorok naik, sehingga dengan demikian memungkinkan bagi mereka untuk dapat melihat arna pertempuran itu seluas-luasnya. Demikianlah agaknya maka hampir setiap orang di dalam pertempuran itu mempunyai gambaran atas peristiwa yang terjadi di arna itu. Kalau mereka berkesempatan, dapatlah mereka melihat betapa debu mengepul tinggi ke udara dari daerah sayap kiri, atau kilatan ujung senjata di sayap kanan. Mereka dapat juga melihat daerah-daerah yang lengang di tengah-tengah harna, yang merupakan pertanda bahwa di daerah itulah tokoh-tokoh sakti sedang mengadu tenaga sehingga tak seorang pun yang berani mendekati. Ketika matahari telah surut ke ufuk barat, Ki Ageng sore di Payana menjadi semakin gelisah. Apabila malam tiba, dan pertempuran ini harus dihentikan, maka akan terulang kembali peristiwa ini besok pagi. Bertempur, bunuh-membunuh dan korban akan berjatuhan. Demikian seterusnya. Mungkin berhari-hari, seperti ia sendiri akan mengalaminya melawan Bugel Kaliki. Mungkin seminggu, dua minggu. Ia sendiri atau Bugel Kaliki akan bertahan terus, tetapi laskarnya akan semakin surut. Namun demikian, apa yang dilakukan adalah batas tertinggi dari kemampuannya. Sebab Bugel Kaliki pun berusaha untuk membunuhnya seperti apa yang diusahakannya atas orang itu. Demikian juga pandan alas dan titis angan ten. Tetapi di sapit sebelah kiri terjadilah hal yang agak berbeda. Ketika keboka negara melihat warna lembayung membayang di langit, ia menarik keningnya. Ketika ia sekilas melihat Mahasajenar yang bertempur tidak demikian jauh darinya, ia tersenyum kecil. Memang pada saat itu pun Mahasajenar dihinggapi oleh perasaan yang sama seperti perasaan yang menjalar di dalam dadaki ageng suara dipayana, di dalam dadaki ageng pandan alas, titis angan ten dan keboka negara. Karena itulah maka, seperti mereka pula, mencemaskan betapa korban akan berjatuhan besok pagi, lusa atau seterusnya, apabila keseimbangan pertempuran tidak segera berubah. Karena itu, ketika senja mewarnai langit, terdengar ia mengeram perlahan-lahan. Sekali lagi dengan tajamnya ia memandang wajah si Marodra yang bertempur dengan dasyatnya sambil mengaum mengerikan. Tiba-tiba di wajah itu terbayanglah betapa keji perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Kalau anak perempuannya telah melakukan perbuatan yang terkutuk, apakah kira-kira yang pernah dilakukan oleh harimau tua itu? Berapa puluh gadis yang pernah dikorbankan untuk upacara-upacaranya yang aneh-aneh? Sekali lagi Mahesajenar menggeram. Agaknya si Marodra pun sadar bahwa menjelang malam, ia harus mengambil suatu kepastian, supaya besok pertempuran dapat dimulai dengan permulaan yang berbeda. Karena itu si Marodra pun menjadi bertambah liar. Akhirnya terjadilah suatu hal yang mengerikan. Si Marodra itu mengaum dengan dasyatnya, serta menggerakkan seluruh tubuhnya seperti orang yang menggigil kedinginan. Mahesajenar pernah melihat gerakan-gerakan yang demikian. Pada saat itu ia mengambil pusaka-pusaka keris kiai naga sasra dan sabuk inten dari gunung tidar. Untunglah bahwa pada saat itu titis sanganten datang menolongnya, sehingga kekuatan agi si Marodra yang dinamanya macan liwung itu dapat dipunahkan. Dan keadanya kini pun sudah tidak memerlukan pertolongan orang lain. Karena itu, selagi ia berkesempatan, segera ia mengatur jalan pernafasannya baik-baik, memusatkan segenapan caindra dan pikirannya. Diangkatnya satu kakinya, satu tangannya bersilang dada dan tangannya yang lain diangkatnya tinggi-tinggi seperti akan menggapai langit. Demikianlah, pada saat yang tegang itu terdengarlah bibir Mahesajenar bergumam, dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, tiada kekuasaan dan tiada kekuatan kecuali dari Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Pada saat itulah ia melihat si Marodra itu meloncat dengan kecepatan dan kekuatan yang tak dapat dikira-kirakan. Mahesajenar berusaha untuk tidak mementurkan diri dengan kekuatan aji macan luwung itu. Dengan lincahnya ia meloncat selangkah ke kanan, kemudian dengan satu putaran ia menghindari serangan si Marodra. Si Marodra yang telah melancarkan kekuatan yang tiada tarannya, dengan kecepatan yang luar biasa pula, menjadi kehilangan daya tahannya untuk menarik serangannya. Ia terdorong selangkah ke depan, ketika pada saat yang bersamaan Mahesajenar berputar lagi untuk kemudian dengan garangnya meloncat ke arah harimau yang telah menjadi gelah itu.